KAMU INGIN MEMBUNUHKU KONTROL DUNIA TERTINGGI, PEDANG FIREKLUT TANPA BENTUK LAMPU PEDANG MENEBAS Mustahil, daerah sekitarnya terbelenggu oleh formasi, tapi kenam raksasa itu bekerja sama. Lihat, tolong minggir. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Su Fang tidak mau menggunakan tubuh emas tak terkalahkan dari item dao dan armor ilahi janin daging untuk menerima pukulan. Dia segera menggunakan ilusori fireklut sabre di atas armor ilahi tak terkalahkan di dunia. LEDAKAN Saat cahaya pedang jatuh, tanpa diduga, sejumlah besar awan api yang menyelaukan meledak di sekitar raksasa truki. Setiap ledakan bersifat destruktif, menghancurkan raksasa truki menjadi berkeping-keping. Fragmen dalam jumlah besar juga mulai muncul di formasi susunan sekitarnya. LEDAKAN Namun, cahaya pedang juga mengenai Su Fang. Untungnya, dia telah menggunakan item dao untuk menyatu dengan flash fetus divine armor, dan kekuatan ofensif sabre fireklut tanpa bentuk untuk menghancurkan cahaya pedang. Meskipun serangan ini menimbulkan dampak guntur, Su Fang tidak terluka sama sekali. ANAK YANG SANGAT KUAT TAHAP BENCANA TINGKAT 8 Dia benar-benar ahli tahap bencana tingkat 8. Dia benar-benar bisa bertarung melawan raksasa seperti kita. Di luar formasi pembunuhan tertinggi, enam raksasa yang melayang di udara sedang menggoyangkan tangan mereka. Penghalang formasi pembunuhan tertinggi yang mereka kendalikan di tengah juga hancur. Mereka sangat terkejut hingga berkeringat dingin. Mereka tidak punya pilihan selain menyingkat lebih banyak rune dan mengontrol kekuatan formasi untuk memperkuat formasi pembunuhan tertinggi. Dia hampir merusak formasi. Anak ini sangat kuat. Hanya saja dia mencuri warisan kaisar manusia dari pangeran ketiga. Tanpa armor ilahi yang tak terkalahkan di dunia, dia tidak akan bisa melakukan apapun terhadap kita. Dia terlalu meremehkan musuh. Dia melawan banyak dari kita hanya dengan ini. Teruslah memadatkan serangan. Gunakan formasi seni membunuh perang. Kita tidak bisa memberinya kesempatan untuk bernapas. Setelah enam ahli memperkuat formasi, penghalang yang hancur menghilang. Mereka membentuk segel yang sama lagi. Di dalam formasi, Su Fang dikelilingi oleh awan api yang menyala-nyala. Melihat raksasa truki yang runtuh, bibirnya melengkung. Matanya penuh dominasi. Formasi pembunuhan tertinggi mungkin sangat kuat, tapi apa menurutmu aku tidak bisa menghancurkannya. Sebelum aku melawan pangeran ketiga dan tetua kiri dan kanan, aku tidak akan menggunakan teknik lain. Hanya energi duniaku dan api ilusi cloud seharusnya cukup untuk berurusan denganmu. Sekarang dia terjebak dalam belenggu formasi enam ahli, Su Fang masih sangat tenang. Jika sebelumnya, dia akan terpaksa menggunakan artefak daunnya secara langsung atau mengaktifkan kekuatan ilahi, serta kekuatan semua komandan junior. Saat ini, dia baru saja mengeluarkan kekuatannya sendiri. Dengan basis budidayanya di alam bencana tingkat delapan, dia telah mencapai puncak. Kekuatannya saat ini diperkirakan berada di sekitar tingkat kedelapan dari alam transformasi bulu. Dengan kekuatan seperti itu, menggunakan kekuatan dunia dan kemampuan ilahi hebat tingkat abadi, kekuatannya sudah setara dengan para tetua agung, dan dia memiliki keunggulan absolut. Deng dengungan-dengungan. Di bawah belenggu formasi pembunuhan tertinggi, Su Fang merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam ruang gravitasi. Napas dan gerakannya dibatasi. Saat ini, lebih dari 20 raksasa Zenki terbentuk. Su Fang menghitungnya dan menemukan totalnya ada 24. Berdasarkan kesimpulan ini, ada enam ahli hebat di luar. Bukankah itu berarti masing-masing dari mereka mengendalikan empat raksasa energi sejati dan menyerang bersama dengan formasi pembunuhan tertinggi? Aku harus bergerak. Kekuatan surgawi dunia. Pada saat ini, Su Fang menggunakan energi dunianya dan kemampuan gambar ilahi jadeanulus untuk mengirimkan energi dunianya ke dalam formasi. Formasi itu menjebak Su Fang. Semua orang mengira formasi adalah cara terbaik untuk menghadapi musuh yang kuat. Tetapi mereka tidak tahu bahwa gambar ilahi jadeanulus memiliki kemampuan untuk mengendalikan formasi. Selama proses ini, Su Fang diserang sekali lagi. Pada saat yang sama, dia menggunakan pedang awan api tanpa bentuknya untuk meledakkan raksasa energi yang sebenarnya. Dia hanya menggunakan sedikit energi aslinya. Tapi untuk mengguncang formasi dua kali, dia telah menggunakan banyak energi sebenarnya. Pedang awan api tanpa bentuk, ledakkan formasinya untukku. Dengan bantuan artefak Dao, Su Fang menggunakan energi dunianya untuk memasuki formasi pembunuhan tertinggi. Dia kemudian menggabungkan ilusori fire cloud sabre miliknya ke dalamnya dan mengaktifkan formless flame cloud sabre miliknya. Kenam raksasa saat ini sedang membentuk segel tangan untuk mengendalikan formasi. Mereka hendak menyerang untuk ketiga kalinya ketika awan api misterius dan suci muncul dalam formasi. Ledakan. Para petinggi merasa ada sesuatu yang salah. Gelombang udara dingin meresap ke dalam tubuh mereka, dan dalam sekejap mata, formasi pembunuhan tertinggi meledak dengan sendirinya. Kekuatan ledakan menyerang enam tembakan besar, dan semuanya meledak seperti ikan asin di tempat. Mereka terbang di udara dan mengeluarkan gelombang kabut berdarah. Hei hei, inilah kekuatan penguasa dunia. Di dalam kobaran api, Su Fang sepertinya akan dilahap. Namun saat awan api meledak, dia melihat kenam raksasa itu masih bernapas dan terluka parah. Ini adalah kesempatan bagus. Kecepatannya juga mencapai puncaknya. Dengan cepat, enam ahli tersedot ke dunia artefak Dao. Sekarang dia memiliki enam budak yang lebih kuat. Sudah kuduga, mereka sangat sulit untuk dihadapi. Namun, di istana bawah tanah ini, ada lusinan ahli tak tertandingi yang budidaya dan kekuatannya telah mencapai tingkat penatua agung. Kali ini, bukan hanya selusin, tapi tiga. Saat Su Fang hendak maju, mereka tiba-tiba menghalangi jalan Su Fang dan mengepung Su Fang dalam formasi segitiga. Setidaknya, Su Fang telah menghancurkan pengepungan dan menarik perhatian para tetua agung. Tekanan pada Li Hao Ji dan Raja Bulu Hijau berangsur-angsur menghilang. Su Fang menunggu ketiganya menyerang. Dia mendengus tak berdaya. Tiga ahli lainnya, sayangnya, dari kelihatannya, mereka ingin melawanku secara langsung. Aku hanya bisa membunuh mereka. Siapa? Siapa? Ketiga raksasa itu mengambil harta mereka. Dua memiliki pedang tingkat raja, dan satu memiliki perisai aneh yang panjangnya satu meter. Tampaknya itu terbuat dari semacam armor berskala. Membunuh. Mereka bertiga tidak membuang waktu lagi. Pedang mereka ditebas, dan perisai mereka mengeluarkan aura yang sangat mendominasi. Mereka langsung menabrak Su Fang. Langkah awan api. Sambil berpikir, Su Fang menunjukkan kecepatan absolut yang melampaui mereka bertiga. Dengan ledakan bayangan api, Su Fang dengan tenang menghindari serangan ketiga orang itu. Adegan ini jelas lebih kuat daripada saat nenek tak berperasaan menyerangnya saat itu. Salah satu dari ketiganya pasti lebih kuat dari nenek tak berperasaan. Saat itu, bagaimana Su Fang bisa melawan nenek tak berperasaan secara langsung. Tapi sekarang, paling tidak, dia bisa melawan dua nenek tak berperasaan secara langsung di alam bencana tingkat delapan. Apalagi dia ingin membunuh mereka bertiga. Terlalu lemah. Kamu bahkan tidak bisa memaksa keluar tubuh asli raja ini. Di sisi lain, di pinggiran, lampu iblis hijau meledak. Ternyata itu adalah raja bulu hijau. Dia menembakkan cahaya iblis berwarna hijau, diikuti dengan jejak cakar. Beberapa ahli tenggelam dalam serangan itu, dan mayat berterbangan. Meski begitu, masih ada beberapa tetua agung yang menghalangi jalannya. Raja bulu hijau mencibir. Dia tidak terburu-buru menyerang. Dia telah menarik begitu banyak tetua agung. Dengan Su Fang di depan dan di belakangnya, dia telah menarik hampir semua kultifator terkuat di kekaisaran senyuan. Ada pun tekanan yang dihadapi Li Hao Ji di tengah, tidak layak untuk disebutkan. Mayat itu enak. Itu juga cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan. Apa itu setan? Itu adalah raja bulu hijau. Meskipun dia seorang penghijau, dia tetap memakan orang. Satu-satunya perbedaan dibandingkan Big Goblin lainnya adalah dia tidak memakan orang hidup. Sebuah aura menyapu beberapa mayat. Dia pertama-tama menelan satu, lalu menyedot mayat lainnya ke telapak tangannya. Iblis. Binatang. Keempat tetua agung di depan memaksa mereka mendekat. Melihat raja bulu hijau memakan orang hidup-hidup, mereka semua sangat marah. Raja bulu hijau mencibir, raja ini adalah iblis, tapi dia bukan binatang buas. Dia bisa menjadi iblis. Apa itu binatang tanpa kesadaran? Binatang tanpa garis bawah tetaplah binatang. Raja ini adalah iblis, tapi dia tidak menggunakan orang hidup sebagai korban. Sedangkan bagimu, sebagai musuh raja ini, jika raja ini memakan mayat, dia tidak akan merasakan sakit apapun. Aku tidak merasa bersalah sedikitpun. Bunuh iblis itu. Beberapa ahli mengeluarkan harta magis dan kemampuan hebat mereka untuk menyambut raja bulu hijau. Raja bulu hijau telah menekan gerbang Sianzha selama bertahun-tahun. Karena takdir, dia menjadi penjaga artefak Dao, dan kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Bahkan jika dia tidak menggunakan tubuh aslinya, dia masih bisa membunuh para tetua agung dengan kekuatan Greenpeng. Kekuatan ilahi artefak Dao. Guru luar biasa. Berada di tengah. Para tetua agung menggunakan harta magis mereka dan segala jenis kemampuan ilahi yang mempesona untuk mengelilingi Li Hao Ji dan Ao Zen. Mereka memaksa Li Hao Ji untuk terus-menerus menggunakan kekuatan ilahi kitab suci surgawi yang mengubah setan penekan Yuan. Dewa itu mungkin terus meningkatkan kekuatan pertahanan dan serangannya. Ao Zen melihat bahwa dia masih mampu menghadapi dikelilingi oleh begitu banyak tetua agung. Dia bersorak untuknya dari samping. Pada saat yang sama, dia menggunakan kemampuan ilahi esnya untuk menyerang dan bertahan, mencegah ahli lainnya menyerang Li Hao Ji secara diam-diam. Li Hao Ji masih belum menggunakan yang Naschen Sol miliknya yang tiada taraf. Jika dia melakukannya, ditambah dengan kekuatan artefak Dao, bahkan mungkin Kaisar Besar Biduk pun akan mati di tangannya. Kalau bicara soal monster, dia pasti salah satunya. Dentang. Jauh di dalam. Di udara, serangan tiga harta ajaib melintas, menindasnya dengan kekuatan besar. Su Fang terus-menerus menghindar saat dijerat oleh tiga ahli. Dia juga memadatkan Fireklud Sword Ki, sesekali menggunakannya untuk menusuk ketiga ahli tersebut. Setelah bertarung beberapa saat, Su Fang melihat ketiganya telah kehabisan Ki sejati mereka. Dia merasa ada peluang datang dan diam-diam menggunakan kekuatan dunia miliknya. Selanjutnya, aku harus menggunakan kekuatan warisan penguasa manusia secara bertahap. Penguasa manusia senior telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan menanamkan kekuatan pengendali tak kasat mata dari dunia penguasa manusia ke dalam warisannya. Setelah kekuatan itu ditambahkan ke dalam tubuh, semua aspek akan ditingkatkan. Su Fang hendak menggunakan gerakan yang lebih kuat lagi. Jauh di depan. Ekspresi pangeran ketiga benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia menahan niat membunuh dan amarahnya, tapi dia berkeringat deras. Akhirnya, dia melihat ke arah sesepuh kiri dan kanan. Para ahli dibunuh oleh mereka satu per satu, tapi mereka tidak terluka. Jika ini terus berlanjut, semua ahli akan dibunuh oleh mereka. Saat itu, sudah terlambat bagi kita untuk menangani mereka. Bukannya kita tidak mendapatkan apa-apa saat menunggu. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Goblin besar itu mampu membunuh ahli di level yang sama dengan kita dalam wujud manusianya. Memang sulit untuk menghadapinya. Adapun pemuda di tengah, dia melepaskan artefak Dao dan mengaktifkannya ke tingkat yang menakjubkan. Meskipun dia lebih lemah dari Big Goblin, dia memiliki artefak Dao untuk melindunginya. Tidak mudah untuk membunuhnya. Lihatlah anak terakhir yang memiliki kekuatan dunia. Dia juga memiliki artefak Dao di tubuhnya. Auranya tidak kuat, tapi gerakannya yang lain sangat mengejutkan. Apalagi dengan warisan penguasa manusia, kekuatannya hampir sebanding dengan kekuatan dunia. Goblin besar. Tetua kiri dan kanan menganalisis dengan dingin di depan pangeran ketiga. Pangeran ketiga berkata, bagaimana kalau begini? Dua tetua, biarkan semua ahli menangani yang lain. Kita bertiga akan bekerja sama untuk menekan anak itu dalam waktu sesingkat mungkin. Selama kita menekannya, kita bisa meninggalkan ini tempat ini. Orang-orang lainnya bukanlah ancaman bagi kita. Tidak masalah apakah mereka hidup atau mati. Ini memang cara tercepat untuk menyelesaikan masalah. Tetua kiri dan kanan segera menganggup dan memanggil beberapa ahli. Segera bunuh mereka. Perintahkan semua orang untuk bekerja sama menghadapi Big Goblin dan yang lainnya. Tidak masalah jika kamu tidak bisa membunuh mereka. Kamu harus menjebak mereka. Iya. Beberapa tetua yang kuat segera bergegas mendekat. Pedang Yin yang raksasa. Sufang, yang terjerat, sebenarnya menderita beberapa luka ringan dalam waktu singkat ini. Darah mewarnai jubah daunnya menjadi merah. Para raksasa dari Kekaisaran Senyuan memang sangat kuat. Masing-masing dari mereka hampir sama kuatnya dengan nenek tak berperasaan. Untungnya, pihak lain juga terluka dan telah menghabiskan banyak teruki mereka. Kesempatan yang ditunggu-tunggu Sufang akhirnya tiba. Dua badai bintang pedang muncul dari matanya. Ketiga ahli tersebut masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Ruang tempat mereka berada dipenuhi dengan Swat Star Storms. Chi, Chi, Chi. Badai bintang pedang menembus dada dan kepala mereka. 702. Itu hanya masalah tidak menunjukkan niat membunuh. Setelah niat membunuh ditunjukkan, tiga ahli tak tertandingi dengan kekuatan Grand Elder dibunuh sepenuhnya oleh teknik Dao tak tertandingi, pedang yin yang raksasa. Pedang yin yang raksasa dibentuk dengan menggabungkan banyak teknik Dao. Misalnya, kebenaran etiril, kekuatan dunia, teknik Dao tanpa batas, dan budidaya ganda yin yang. Di antaranya, budidaya ganda yin yang adalah teknik utama, kekuatan dunia adalah teknik tambahan, dan bayi yang yang kuat juga diperlukan. Bersama dengan teknik Dao lainnya, teknik Dao yang mampu mengendalikan alam ini akhirnya lahir. Ketiga ahli itu berlumuran lubang berdarah dengan darah mengalir keluar. Dalam waktu singkat, mereka mati di bawah pedang Sufang. Suara mendesing. Sebelum Sufang bisa bersantai, dia tiba-tiba melihat sejumlah besar ahli melewatinya dan bergegas menuju Li Haoji dan yang lainnya. Lambat laun, tidak ada orang di sekitarnya. Dia menoleh ke belakang dan melihat lusinan ahli di sekitar Green Feather King, Li Haoji, dan yang lainnya. Mereka membentuk formasi dan mengaktifkan harta karun. Dengan serangan berskala besar, sebagian kecil lapisan batuan di atasnya runtuh. Menguasai. Yuer tiba-tiba mengingatkan Sufang. Dia fokus dan melihat ke depan. Tiga ahli yang tiada taranya mendekatinya. Jieji. Blood Ghost Rudiman menginjak mayat seorang ahli dan sepertinya ingin membantu Sufang menghadapi tetua kiri dan kanan serta pangeran ketiga. Namun, Sufang memintanya untuk membantu Li Haoji dan yang lainnya terlebih dahulu, menggunakan serangga beracun untuk menghadapi ahlinya. Sufang melihat ke depan dan berpikir, pangeran ketiga serta tetua kiri dan kanan ingin berurusan denganku sendirian. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan hingga akhir. Saya yakin Pengking dan Li Haoji dapat membunuh semua ahli dan kemudian bekerja sama dengan saya untuk menangani tiga ahli di depan saya. Hembusan angin menyapu. Tetua kiri dan kanan meningkatkan kecepatan mereka dan menggunakan aura mereka untuk tiba-tiba muncul di kiri dan kanan Sufang. Pangeran ketiga maju ke depan dan memblokir Sufang di tengah. Matilah kau. Pangeran ketiga menatap Sufang dengan marah, terakhir kali, kamu bisa mendapatkan warisan penguasa manusia karena sekte lima racun. Kali ini, tidak ada penguasa lima racun. Aku akan mengubah tulangmu menjadi abu dan menggunakan milikmu kulit untuk membuat sarung pedang. Sulit untuk mengatakannya. Sufang mengeluarkan pedang yang berat dan melindungi ketiga ahli itu. Pedang emas naga ganda. Putra mahkota ketiga tidak berani gegabuh dengan kemunculan artefak Dharma tingkat kerajaan. Terlebih lagi, dia bisa melihat kualitas pedang tanpa tepi dan kekuatan penghancurnya. Jika dia ceroboh, kepalanya akan jatuh ke tanah. Pedang terbang emas kelas kerajaan terbang keluar dari masing-masing tangan pangeran ketiga. Sufang langsung tertarik dengan pedang terbang itu karena sebenarnya terbuat dari emas. Separuhnya terbuat dari emas, sedangkan sisanya terbuat dari berbagai biji langka. Pedang emas naga ganda. Betapa sakralnya, betapa perkasanya, betapa pedang terbang yang tiada taranya dengan aura mendominasi seorang kaisar. Keserakahan di matanya semakin besar. Pagoda 6 Jalan Suanhuang adalah artefak tak tertandingi yang terbuat dari emas dan perak. Ini hanya nomor 2 setelah artefak dao. Sedangkan untuk pedang emas naga ganda ini, kualitasnya tidak sebaik pagoda 6 Jalan Suanhuang, tapi masih langka. Artefak yang terbuat dari emas. Jika saya bisa mendapatkannya, saya bisa menggabungkannya dengan pagoda 6 Jalan Suanhuang dan menjadi kekuatan pelindung ruang di dalamnya. Pangeran ketiga meraih pedang emas naga ganda dan baju besi perak muncul di tubuhnya. Mahkota kaisar naga menutupi wajahnya, hanya menyisakan sepasang mata yang dalam. Dia menganggup ke sesepuh kiri dan kanan. Kemampuan orang ini sangat mengejutkan dan dia punya banyak trik. Melihat kami akan bekerja sama untuk menghadapinya, dia masih sangat tenang. Ayo pergi dan bunuh dia. Pelindung Raja Surgawi segera meraih udara. Putra Mahkota benar, pedang kayu busuk kepala anjing. Pelindung Bumi Suci juga berteriak, lonceng gemetar langit enam mata. Kedua pelindung juga mengeluarkan artefak mereka secara paksa. Pelindung Raja Surgawi di sebelah kanan memegang artefak aneh. Gagang pedang terbuat dari besi hitam dan badan pedang terbuat dari kayu abu-abu. Gagang pedang itu tertanam permata kepala anjing. Adapun pelindung Bumi Suci, dia mengangkat bel abu-abu besar. Yang luar biasa adalah ada enam bola mata kosong di atasnya. Tampaknya itu adalah mata roh asal artefak itu. Melihat harta ajaib mereka bertiga, Sufang juga merasakan aura harta karun ajaib yang menindas. Masing-masing harta ajaib ini lebih luar biasa dari yang sebelumnya. Pedang kayu busuk berkepala anjing itu tidak buruk. Itu adalah senjata suci aneh yang ditempa dari bahan jenis kayu dan berbagai biji. Mungkin sangat aneh. Bukankah kayu jenis harta ajaib di tanganku menjadi lebih menakjubkan? UR memperingatkan, Tuan, kali ini Anda harus sangat berhati-hati. Masing-masing dari ketiga artefak ini pasti memiliki kemampuan anehnya masing-masing. Masing-masing adalah artefak teratas di dunia kecil dan mirip dengan Fas Diok Raksasa. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan pagoda 6 Jalan Suanhuang milik guru, kekuatan mereka sungguh mengejutkan. Fondasi Kekaisaran Senyuan sungguh mengejutkan. Sebagai sebuah kerajaan yang mendominasi dunia kecil, kekayaannya pasti. Namun, mungkin tidak banyak artefak seperti ini di Kekaisaran Senyuan. Ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. UR, kamu tidak perlu melakukan apapun untuk saat ini. Aku bisa menggunakan pedang tak berujung untuk menghadapi mereka. Saat ini, aku perlu menunda mereka dan menemukan titik lemah mereka sebelum memikirkan cara untuk menerobos. Selama dalam proses ini, mereka pasti akan menyerang. Jika aku tidak bisa menghadapinya, sisanya terserah padamu. Iya. Sufang dan artefak Dao berada dalam kondisi yang tidak dapat dijelaskan. Sebaliknya, tingkat fusi dengan artefak tingkat raja, pedang tak berujung, tidak dapat mencapai kondisi ajaib seperti itu. Pelindung bumi suci tiba-tiba menekan aura lonceng gemetar langit bermata enam. Nak, apa tujuanmu mengikuti Sekte Lima Racun Ilahi? Bergabunglah dengan Kekaisaran Senyuanku. Dengan Pangeran Ketiga di sini, kamu pasti akan menjadi sosok yang tiada taraf di masa depan. Kamu harus memahami prinsip ini. Kerajaanku memiliki sumber daya yang tak tertandingi. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat kamu bayangkan. Terlebih lagi, Kerajaanku memiliki fondasi yang melampaui kekuatan besar manapun di dunia luar. Bahkan Doi Chi tidak dapat dibandingkan dengan kita. Terlebih lagi, kita dapat membiarkan para dewa turun. Sesuai keinginan mereka, izinkan saya memberitahu Anda dengan jelas, Kerajaan saya adalah kekuatan yang dilindungi oleh dewa. Pelindung Raja Surgawi di sebelah kanan juga menggunakan nada persuasif untuk berbicara dengan Sufang. Kamu salah besar. Saat ini, Sufang menuangkan air dingin kedua tembakan besar itu. Saya bukan anggota dari Sekte Dewa Lima Racun. Saya hanya memiliki hubungan baik dengan pemimpin Sekte saat ini. Siapa bilang bahwa mengandalkan Sekte Dewa Lima Racun untuk merebut dunia kaisar manusia adalah ide saya sendiri. Jangan, jangan buang nafasmu. Pada titik ini, tidak ada jalan untuk kembali. Pelindung Raja Surgawi sedikit marah. Kamu benar-benar tidak ingin mempertimbangkan untuk menjadi seorang penggarap kerajaanku. Di masa depan, ketika kamu naik ke dunia luar, kamu dapat langsung menerima perlindungan dari dunia atas. Ascender lain sedikit banyak akan mati di dunia luar. Seorang jenius sepertimu secara alami akan menjadi seorang abadi. Kamu tidak bisa begitu saja melihat segala sesuatu di dunia kecil di depanmu. Haha, menurutmu aku ini siapa? Sufang. Sejujurnya, orang yang membunuh kaisar besar biduk terakhir kali adalah aku. Sufang tiba-tiba tertawa sinis. Mengapa kamu masih ingin aku mengabdi pada kekaisaran senyuan sekarang? Pangeran ketiga menjadi marah. Dia akhirnya membuka mulutnya. Kau lah yang menghancurkan tubuh Daopaman kerajaanku. Bukan hanya dia, tetapi para tetua kiri dan kanan juga sangat terkejut. Mereka hanya tahu bahwa Sufang adalah orang yang terakhir kali bekerja sama dengan penguasa lima racun untuk merebut warisan kaisar manusia. Bagaimana mereka bisa mengasosiasikannya dengan orang yang membunuh tubuh fisik kaisar besar biduk di alam Zuotian yang jauh? Kaisar Gayung yang agung. Itu adalah pangeran dari kekaisaran senyuan. Orang yang bisa membunuhnya dan masih berteman dengan kekaisaran. Wajah kedua pelindung itu terbakar. Mereka merasa seperti telah ditampar oleh Sufang beberapa kali. Harta Dharma di tangan mereka telah terjalin membentuk suan guang yang mengejutkan dan aneh. Seperti yang diharapkan, mereka yang datang tidak datang dengan niat baik. Sepertinya rencana kerajaanku untuk merebut gerbang Sianza kali ini telah gagal. Pedang emas naga ganda di tangan pangeran ketiga mulai terbakar. Seolah-olah naga ilahi emas sedang bangkit. Sesepuh, orang ini harus dibunuh. Membunuh. Pelindung Raja Surgawi tiba-tiba berteleportasi dan menghilang dari tempat aslinya. Dentang. Sufang berbalik. Pedang tak berujung di tangannya bahkan tidak berpikir panjang dan menebas di udara. Akibatnya, ia berbenturan dengan pedang kayu busuk berkepala anjing di tengah udara. Dia tidak menyangka bahwa niat dan kecepatan membunuh pelindung Raja Surgawi dapat langsung ditangkap oleh Sufang. Jika itu terjadi di masa lalu, bahkan jika Sufang dapat mendeteksi serangan yang menantang surga, dia masih akan terluka parah. Dia bisa menghindar, tapi dia pasti tidak akan bisa menghindari serangan pelindung Raja Surgawi. Sama seperti saat dia menghadapi nenek tak berperasaan saat itu. Dia bisa menyamai kecepatannya, tapi ketika menghadapi serangan nenek tak berperasaan secara langsung, dia hanya bisa dipukuli. Hari ini, Sufang akhirnya menjadi ahli sejati dunia kecil. Orang-orang seperti Penatua Agung dan barang antik tua tidak dapat dengan mudah menyentuh sehelai pun rambutnya. Buang air besar. Kedua harta Dharma mengeluarkan aura yang mengejutkan. Jelas sekali bahwa aura pelindung Raja Surgawi lebih kuat daripada aura Sufang. Aura tersebut menyebabkan tubuh Sufang bergetar terus-menerus. Tinju penguasa suci. Dia hanya merasakan bayangan menghilang di depannya. Tiba-tiba, seni tinju besar datang dari belakang Sufang. Itu dibentuk oleh pola sejati, kekuatan ilahi, dan aura yang tak terhitung jumlahnya. Tinju penguasa suci. Tentu saja, Sufang tidak asing dengan hal itu. Itu adalah kemampuan ilahi yang kuat dari kitab suci asal ilahi Kaisar Suci. Ketika digunakan oleh pelindung Raja Surgawi, seolah-olah dunia sedang marah. Seni tinju mengandung terlalu banyak pola sejati dan kekuatan suci, terutama di dalamnya. Rasanya tak terhitung banyaknya pelindung Raja Surgawi yang menggunakan tinju penguasa suci. Untuk sesaat, Sufang merasa berada di dunia seni tinju. Badan penguasa suci. Kekuatan ilahi dari seni tinju telah melahap Sufang. Namun, bayangan lain datang dari sisi lain. Sufang telah menggunakan kekuatan dunia untuk menghindari tinju penguasa suci. Ketika bayangan setelahnya menyerang dari belakang, Raksasa dengan Kaisar Ki menerkam. Raksasa-Raksasa ini terlihat sangat nyata, namun sebenarnya mereka adalah salah satu kemampuan ilahi terhebat dari kitab suci asal ilahi Kaisar Suci, Badan Penguasa Suci. Ketika kemampuan ilahi ini digunakan, itu bukan hanya kekuatan fisik. Itu juga merupakan kemampuan ilahi yang menyerang. Jika digabungkan dengan kekuatan suci, itu bisa memadatkan begitu banyak Raksasa. Ekspresi Sufang tampak serius. Para tetua kiri dan kanan telah mengembangkan kitab suci asal ilahi Kaisar Suci hingga tingkat tertentu dan menggabungkannya dengan tahu mereka sendiri. Ini bukan hanya kemampuan dan gerakan ilahi biasa, tetapi semacam kekuatan ilahi. Ini membentuk dunia kekuatan ilahi yang sepenuhnya di bawah kendali mereka. Ini adalah manifestasi dari puncak kultivasi. Apakah kamu pikir hanya kamu yang tahu cara menggunakan kitab suci asal ilahi Kaisar Suci? Kekuatan ilahi kedua penguasa telah membentuk citra ilahi terkuat, dan mereka mengendalikan dunia. Sufang terjebak. Biasanya, dia akan mati karena serangan seperti itu. Namun, sejumlah besar Kaisarki tiba-tiba muncul di sekitarnya. Saat dia menghindar, dia melepaskan truki dalam jumlah yang sama dengan kedua penguasa. Ini mustahil. Kamu adalah orang luar. Bagaimana kamu bisa mengetahui kitab suci asal usul Kaisar Suci? Auranya tiba-tiba muncul, dan pelindung Raja Surgawi dan pelindung Suci Bumi menghela nafas karena terkejut. Sufang dah tertawa. Haha, ini adalah teknik kultivasi yang kutemukan di inti emas Kaisar Biduk. Aku sudah lama mempersiapkannya untuk menghadapi ahli sepertimu. Kamu benar-benar monster. Tapi kamu juga akan mati di tangan kami. Ledakan. Kekuatan belenggu yang dikendalikan oleh dua aura dewa akhirnya mengelilingi Sufang seperti gambaran dewa. Kemudian, aura dewa meledak dari luar dan dari dalam keluar. Pelindung Kaisar benar-benar memenuhi reputasi mereka. Ilusi dan transformasi realitas. Sufang dapat melihat dan merasakan bahwa ruang di sekitarnya sedang runtuh. Sepertinya akhir dunia telah tiba. Jika Sufang tidak memiliki metode khusus, yang solnya pasti akan hancur, dan tubuh fisiknya akan hancur. Dia akan menjadi mayat. 703. Gemuruh. Energi penghancur pelindung kiri dan kanan mulai melahap tubuh Sufang. Di bawah serangan seperti itu, apalagi Sufang, bahkan penguasa lima racun dan Raja Bulu Hijau hanya bisa melawan atau bertahan. Tetapi, Sufang punya pilihan ketiga, menghindar. Siapa? Siapa? Tubuh Sufang langsung dihancurkan oleh dua energi penghancur itu. Namun anehnya, tidak ada darah di lukanya. Hanya tubuhnya yang terus-menerus diserang. Anak ini sudah tamat. Bagaimana dia masih bisa begitu sombong dengan kitab suci asal ilahi Kaisar Suci? Di luar. Melihat ledakan mengerikan itu, pedang emas naga ganda di tangan putra mahkota ketiga menjadi tenang. Jelas, dia tidak perlu melakukan apapun. Sufang sudah meninggal. Putra mahkota ketiga menghela nafas. Saya mendapatkannya dari inti emas Paman Wang. Waktu kultivasi anak ini bahkan lebih pendek dari saya. Saya dapat melihat ini dari kultivasinya. Bagaimana dia bisa mengekstrak teknik budidaya inti emas dari inti emas? Saya belum pernah mendengar kemampuan ilahi seperti itu. Jika saya tidak membunuhnya, teknik budidaya klan Kekaisaran saya akan dalam bahaya kehancuran. Seorang putra mahkota yang dipersiapkan untuk menjadi penguasa dunia, putra surga yang bangga, dapat merasakan ancaman tak berbentuk yang muncul dari ledakan tersebut. Tidak bagus, dia belum terbunuh. Tiba-tiba, dengan dua suara mendesis, iblis tua kiri dan kanan terbang keluar dari ledakan, dengan bingung. Ledakan dahsyat ini menyebabkan sebagian besar lapisan batuan di atasnya runtuh, dan muncullah ruang geosentris raksasa yang ukurannya hampir 10 ribu kaki. Putra mahkota ketiga segera mendatangi mereka. Bagaimana ini mungkin? Saya tidak melihat ada orang yang terbang keluar. Pelindung Raja Surgawi berkata, saat kita menggunakan kekuatan ilahi dari gambar ilahi dan menyerang, dia memang dipenuhi energi. Tapi itu hanya tiruan. Bahkan tidak bisa disebut tiruan. Itu mungkin hanya boneka biasa yang dimurnikan dari biji atau bahan lainnya. Mengapa ini tampak seperti senidau tanpa batas doichi? Sepertinya memang begitu. Sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Karena dia belum keluar, dia pasti masih di dalam. Kita harus mengendalikan tempat ini. Aku tidak percaya dia bisa menghindari serangan kedua. Pelindung Bumi Suci segera berkata. Dengan sekejap, mereka bertiga mengendalikan ledakan tersebut. Dan di dalam, di tengah kekuatan yang hancur dan meledak, sebuah bayangan terus mengembun. Itu adalah Sufang. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat kedua ahli itu. Setelah merasakan sekelilingnya lagi, dia mengeluarkan seteguk darah. Kombinasi ilusi dan kenyataan dengan kekuatan dunia sangatlah misterius. Hanya saja tingkat kultivasi saya tidak cukup tinggi. Jika saya mencapai alam transformasi bulu, kedua penjaga tidak akan bisa menyakiti saya. Setelah merenung sejenak, matanya bersinar. Aku tidak bisa menerima pukulan lagi. Aku harus menggunakan warisan penguasa manusia dan mengambil inisiatif. Senior penguasa manusia, kau sudah berkultivasi di dunia penguasa manusia selama bertahun-tahun. Junior ini tidak cukup berbakat. Kali ini, aku harus mengandalkan kekuatan senior untuk merebut kembali dunia penguasa manusia. Dia memuntahkan beberapa suap darah lagi. Tetua kiri dan kanan adalah ahli tak tertandingi yang berdiri di puncak kekaisaran senyuan. Kekuatan mereka sebanding dengan kekuatan pangeran si. Salah satunya cukup sulit untuk dihadapi, apalagi dua di antaranya. Mereka belum menggunakan harta ajaib mereka. Dalam keadaan seperti itu, jika Sufang jatuh ke posisi pasif lagi, hanya akan ada satu hasil, kegagalan. Berdengung. Kekuatan warisan penguasa manusia yang telah tersegel jauh di dalam tubuhnya akhirnya dilepaskan. Pada saat ini, Sufang merasa ada seseorang yang mengawasinya dari dalam tubuhnya. Warisan kedaulatan manusia. Kekuatan yang diwarisinya sangat besar dan telah benar-benar mencapai tingkat dao dan dunia. Tubuh fisiknya kosong dan dingin. Sufang tiba-tiba menarik nafas. Kekuatan serangan di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi lapisan dan gulungan bentuk serangan yang aneh. Ruang serangan yang awalnya kacau, robek, dan destruktif sebenarnya terlihat jelas oleh Sufang di bawah perpaduan warisan penguasa manusia. Ledakan besar sebenarnya adalah perubahan berskala besar yang dibentuk oleh konvergensi bentuk serangan yang tak terhitung jumlahnya. Di antaranya, ada teknik tinju, yang nascen solus, dan formasi. Kebanyakan darinya adalah pola dan jejak sejati. Dalam keadaan ini, Sufang segera berkomunikasi dengan dinding giyok gambar ilahi. Yuer, pemandangan ini terlalu menakjubkan. Iya, ini juga pertama kalinya Yuer melihat kekuatan Realm Lord. Apa itu Realm Lord? Di duniamu, tidak peduli, kekuatan, atau aura dapat luput dari pandanganmu. Saat ini, guru hanya bisa lihat bagian dari ruang. Saat Anda menjadi Realm Lord sejati, Anda akan melihat lebih banyak ruang. Seorang Realm Lord terlalu kuat. Jika kamu mencapai level seperti itu, tidakkah kamu dapat melihat setiap sudut dunia kecil dengan jelas? Itu tergantung pada berapa tahun Realm Lord telah berkultivasi dan seberapa banyak dia telah menyatu dengan dunia kecil. Tanpa fusi jutaan tahun, Realm Lord tidak akan dapat dengan hati-hati merasakan setiap sudut dunia. Jika Realm Lord benar-benar dapat mengendalikan setiap sudut, maka kekaisaran senyuan pasti akan seratus kali lebih kuat dari sekarang. Tuan, gunakan kesempatan ini untuk pulih dari cedera Anda. Kali ini Anda terluka parah. Yuer khawatir dengan luka Sufang. Bagaimanapun, dia telah menyatu dengan Sufang. Sebagai artefak Dao, dia paling memahami tubuh fisik Sufang. Setelah menelan esensi darah dewa, dia terus-menerus menyatu dengan kekuatan dunia dan kekuatan warisan. Secara bertahap, di ruang ledakan, selama itu adalah aura alami dunia manusia yang berdaulat, secara bertahap akan menyatu dengannya. Apa maksudnya ini? Tidak peduli seberapa kuat serangan tetua kiri dan kanan, mereka tidak sepenuhnya menggunakan kisejati mereka untuk menciptakan ruang ledakan ini. Mereka menggunakan kisejati dan kemampuan ilahi mereka sendiri, menggunakan kekuatan alami dunia kedaulatan manusia untuk menciptakan ledakan ini. Oleh karena itu, kekuatan dunia manusia berdaulat ada di mana-mana di ruang ledakan. Dan Sufang memiliki warisan penguasa manusia. Bahkan bisa dikatakan bahwa selama masih ada kekuatan alami dari dunia manusia yang berdaulat di sini, dia bisa mengendalikan dan menyatu dengannya. Pemandangan atau keadaan seperti apa ini? Dari Indra Sufang, dia dapat melihat bahwa serangan apapun mempunyai bentuk. Ada ribuan bentuk, dan di antara bentuk-bentuk tersebut, sebagian besar berisi aura dunia manusia yang berdaulat, yang merupakan kekuatan alami dunia manusia yang berdaulat. Sufang mengaktifkan warisan dunia kedaulatan manusia. Bentuk-bentuk yang dibentuk oleh kekuatan alami dunia manusia berdaulat secara bertahap digabungkan dan dikendalikan olehnya. Dia bisa merasakan kekuatan kedaulatannya, dengan dia sebagai pusatnya. Itu seperti sebuah jaringan, secara bertahap merembes keluar dari pusat ke luar ruang ledakan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia sedang memasang jarum. Dan dalam keadaan ini, untuk bisa melihatnya dengan jelas, adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang penguasa. Bahkan pangeran ketiga, yang telah melahap begitu banyak esensi, tidak dapat berbuat sejauh ini. Anak itu melepaskan kekuatan dunia kedaulatan manusia. Di luar ruang ledakan. Di bawah kendali tiga ahli yang tiada taranya, tetua kiri dan kanan serta pangeran ketiga melupakan pertarungan di sekitar mereka. Mereka memusatkan seluruh perhatian mereka pada Sufang. Pangeran ketiga merasakan bahwa Sufang mengendalikan energi asal dunia dalam jumlah yang mengejutkan. Dia melihat ke arah sesepuh kiri dan kanan. Dia terluka. Serangan ini harus membunuhnya. Putra mahkota, kamu tidak perlu melakukan apapun. Kita berdua bahkan tidak bisa membunuh pemuda seperti itu. Di masa depan, kita tidak akan memiliki kualifikasi untuk melindungi Kaisar. Pelindung Raja Surgawi dan Pelindung Suci Bumi Lei sangat marah. Mereka praktis saling melotot. Bergandengan tangan untuk menghadapi Junior sudah merupakan semacam penghinaan. Namun, mereka masih belum bisa membunuhnya. Ini bukan sekadar penghinaan. Itu merupakan sebuah penghinaan. Gunakan harta ajaib. Pangeran ketiga menatap mereka dengan dingin. Pelindung Raja Surgawi terkejut. Dia langsung merasa malu. Menggunakan harta sihir terlalu bagus. Dia bukan seorang imortal. Pelindung lainnya mungkin memiliki perasaan yang sama dengan Pelindung Raja Surgawi. Benar. Jangan khawatir, Putra Mahkota. Mari kita tangani dia. Dia hanya seorang junior. Tidak peduli betapa luar biasa dia, dia tidak akan bisa bersikap sombong dalam waktu lama. Pangeran ketiga menatap mereka lagi. Merasa tidak senang. Orang-orang tua ini terlalu keras kepala. Bukankah lebih baik menggunakan harta sihir untuk membunuh mereka? Mereka di sini hanya untuk melindungiku. Aku tidak bisa memaksa mereka melakukan apapun. Sebaliknya, aku akan membuat mereka bahagia. Di masa depan, mereka tidak hanya akan membantuku menjadi master dunia, tapi mereka bahkan mungkin menjadi penguasa dua dunia. Itulah tujuanku. Aku akan menanggungnya untuk saat ini. Begitu aku berhasil, siapapun yang melawanku akan kehilangan akal sehatnya. Memotong. Gunakan insinerasi Raja Surgawi. Pangeran ketiga mundur sedikit. Pelindung suci bumi menekan ruang ledakan Sufang. Itu sangat menakutkan. Ledakannya sudah berlangsung lama, namun masih dalam kendali kedua raksasa tersebut. Insinerasi Raja Surgawi adalah salah satu kemampuan ilahi terkuat dari Kitab Suci Yuan Ilahi Kaisar Suci. Penggunaannya akan menghabiskan sejumlah besar ki sejati dan jiwayang. Kaisar mengirim kita untuk melindungi pangeran ketiga dan mendapatkan dunia kedaulatan manusia. Jika kita gagal, kita tidak akan mempunyai harapan untuk naik. Kita harus melihat apa yang diinginkan Kaisar. Hanya dengan begitu kita bisa menggunakan kekuatan kita yang sebenarnya untuk mengirim bocah ini pergi. Dua orang suci langit dan bumi, insinerasi tanpa akhir. Kekuatan pinggang pelindung Raja Surgawi, ki sejati yang tak terbatas, dan aura jiwa yang menyatu ke dalam teknik telapak tangannya. Kemudian, dengan keras, dia menekan penghalang ledakan. Pelindung suci bumi juga sama. Oh! Mungkinkah itu salah satu kemampuan ilahi terkuat dari Kitab Suci Yuan Ilahi Kaisar Suci? Insinerasi Raja Surgawi adalah gambar ilahi dan aura jiwa yang yang dapat mengubah ruang menjadi dunia gambar ilahi. Ini adalah teknik dao yang melampaui kemampuan ilahi. Itu disebut teknik dao di zaman kuno. Saya harus menghindari serangan ini sebelum mereka menggunakannya. Evolusi ilusi dan realitas. Di dalam formasi, Sufang merasakan ancaman yang fatal. Seluruh tubuhnya seperti ulat sutera, ki sejati, ki, dan pernapasannya semuanya berubah menjadi benang. Benang-benang ini sama dengan yang dilihat Sufang di sekitarnya. Apalagi ritme mereka sama. Begitu saja, tubuh Sufang berada dalam keadaan aneh karena sepenuhnya berubah menjadi benang. Ini adalah kemampuan ilahi. Sebuah teknik dao. Tidak ada yang bisa menjelaskannya. Hanya kaisar manusia yang merupakan penguasa alam dan telah mengembangkan kitab suci etiril yang dapat mengetahui kemampuan macam apa ini. Tuh-tuh-tuh. Pada saat ini, kekuatan penghancur yang tak terlukiskan meledak dari atas, bawah, kiri, dan kanan. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan aura penguasa. Dengan keadaan yang menekan dan kekuatan destruktif, mereka tidak meninggalkan ruang apapun. Mereka mendorong ke depan selapis demi selapis dan menghancurkan selapis demi selapis menjadi debu. Di bawah perasaan aneh Sufang, serangan dari kedua raksasa itu sebenarnya adalah batas yang dibentuk oleh bayangan kedua raksasa yang tumpang tindih dan tak terhitung jumlahnya. Batas ketiadaan ini dikompresi, dan materi atau kekuatan apapun yang bersentuhan dengannya akan menjadi debu. Berbagai bentuk materi dan energi tersebut semuanya berubah menjadi debu di bawah kekuatan terkompresi ini. Yang aneh adalah Sufang seperti ulat sutra emas yang melepaskan cangkangnya. Dia berubah menjadi benang ilusi yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang sepenuhnya, meninggalkan tubuh tak bernyawa. Lenyap? Tidak. Pada saat ini, tubuh Sufang sedang menyatu dengan ruang ledakan dan aura alami dunia kaisar manusia. Di bawah kendali warisan kaisar manusia, dia mengendalikan semua energi alami dunia kaisar manusia dan mengubahnya menjadi banyak lorong. Kenyataannya, lorong-lorong ini paling banyak hanya seukuran jari. Beberapa bahkan lebih kecil. Namun, Sufang melewati lorong ini dengan cepat. Dia diam-diam meninggalkan ruang ledakan saat ledakan terjadi. Ini terjadi tepat di bawah pengawasan tiga ahli yang tiada taranya. Ruang ledakan yang dikendalikan oleh kedua tetua itu tidak sama seperti sebelumnya. Sebaliknya, yang terjadi adalah kehancuran skala besar yang dapat meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Lapis demi lapis. Pada saat yang sama, ruang ledakan menjadi semakin sunyi. Turbulensi terus-menerus menghilang. Pangeran ketiga melihat semua ini dari jauh. Pedang emas naga ganda sudah dingin dan sunyi. Seolah-olah baru saja disiram. Untungnya, kedua orang tua itu melakukan yang terbaik untuk membunuh bocah nakal bernama Sufang ini. Selanjutnya, aku hanya perlu menemukan mayatnya di ruang ini dan merebut warisan kaisar manusia. 704 Di saat yang sama, ruang ledakan yang dikendalikan oleh kedua tetua itu akhirnya menjadi tenang. Setelah kedua raksasa itu membentuk segel, semua penghalang menghilang. Di dalam, sejumlah besar bubuk halus berserakan dan tiba-tiba muncrat. Beberapa kekuatan serangan dan aura dunia masih sangat kuat. Ketika pangeran ketiga melintas, dia melihat kedua tetua itu tampak terpaku di udara, tidak bergerak. Ternyata di bawahnya hanya ada bubuk halus. Mungkinkah mayatnya sudah hilang? Pangeran ketiga memandangi kedua tetua itu. Pelindung Raja Surgawi marah, tidak? Jika mereka benar-benar mati di sini, mereka pasti akan meninggalkan artefak Dao. Bukankah anak itu memiliki artefak Dao? Hati-hati, kami jangan biarkan anak itu melarikan diri lagi. Kamu baru tahu. Pedang awan api tanpa fase. Tiba-tiba, partikel hampa menyebar di antara ketiganya. Butiran ini tiba-tiba berubah menjadi merah padam, dan suara mengejek Sufang terdengar. Seketika, area yang tertutup butiran merah itu meledak menjadi awan api. Pada saat yang sama, Sufang muncul 100 meter jauhnya dengan pedang tanpa tepi di tangannya. Ia segera menghindari runtuhnya batu-batu besar akibat ledakan tersebut. Sebuah lubang besar muncul di atas, dan hanya sebagian inti bumi yang jatuh. Sebagian besar tertelan ledakan dan berubah menjadi debu. Sufang memanfaatkan kesempatan itu untuk melihat kekejauhan. Green Feather King masih dalam wujud manusianya, menggunakan Heaven Monarch Soul Swat. Dia dikelilingi oleh banyak ahli, dan cahaya pedang artefak dao terjalin di area itu. Batu-batu besar dalam jumlah besar berjatuhan dari waktu ke waktu, hampir memisahkannya dari inti bumi. Artefak dao lainnya tidak sekuat pedang jiwa raja surga. Itu adalah Li Hao Ji yang menggunakan buku surgawi transformasi setan penekan elemen, yang menarik banyak ahli. Dia ingin berkomunikasi dengan penguasa lima racun dan Li Zhe Ching, tapi... Pedang kayu busuk kepala anjing. Sufang tiba-tiba mengerutkan kening di tengah ledakan. Dia melihat cahaya abu-abu yang aneh, seperti item dao yang menakutkan seperti Urat of the Demon God, menyerang ke arahnya dengan serangan tajam. Dentang. Pedang tak berujung terbang di udara dan bertabrakan dengan cahaya. Ternyata itu adalah bila kayu berwarna abu-abu, dan lengan Sufang mati rasa akibat benturan tersebut. Tebasan kepala anjing. Dia tidak menyangka ujung pedang kayu abu-abu itu akan kembali. Seekor kepala anjing hitam, panjangnya lebih dari sepuluh kaki, seperti anjing iblis yang hidup, hendak menggigit kepala Sufang. Anjing kera. Pikiran pertama yang terlintas di benak Sufang adalah iblis kuno raksasa yang dia temui di pulau terbang abadi. Tapi ini bukanlah iblis raksasa. Suara mendesing. Kepala anjing itu menggigit. Sufang menggunakan kekuatan dunia untuk melompat di udara, menyapu aura harta karun ajaib. Sambil mengertakkan giginya, dia berkata, pedang kayu busuk kepala anjing ini benar-benar tidak sederhana. Tinju penguasa suci. Pelindung bumi suci terbang dengan kecepatan teleportasi. Pangeran ketiga ada di belakangnya, sepertinya menunggu kesempatan untuk menyerang. Teknik tinju yang dibentuk oleh Golden Imperial Ki benar-benar menghancurkan aura alam Renhuang pada saat ini, menjadi satu-satunya kekuatan yang ada di hadapan Sufang. Sufang dengan dingin mengayunkan pedangnya. Pedang yang berat tidak memiliki ujung. Tanah berguncang saat Divine Might Strike dari seni tinju menyebabkan pedang tak berujung bergetar terus-menerus. Hanya ketika Sufang melihat pelindung bumi suci barulah dia menyadari betapa kuatnya orang ini. Jadi itu adalah harta ajaib sumber asal. Pantas saja kekuatan sucinya begitu kuat. Lonceng gemetar langit bermata enam milikku ini juga merupakan harta ajaib sumber asal tertinggi. Tinju Kaisar Suci sebenarnya tidak mampu menekan Sufang. Pelindung bumi suci tidak mempercayainya. Lonceng misterius dari sebelumnya seperti batu besar yang langsung menghantam Sufang. Dentang. Berdengung. Pedang tanpa tepi menghantam lonceng gemetar langit bermata enam secara langsung. Tanpa diduga, kedua harta ajaib itu memiliki kualitas yang sama. Tidak ada yang mampu menekan yang lain. Pelindung bumi suci mencibir dengan sinis. Dia membentuk segel khusus dengan kedua tangannya yang menghantam lonceng gemetar surga bermata enam. Jiwa yang memakan jiwa. Tiba-tiba, Sufang berpikir bahwa semacam harta ajaib akan meledak dan menunjukkan pertahanan yang kuat, tetapi dia menemukan bahwa bel itu sedang menatapnya dengan mata pucat pasi. Dengan sekali pandang, dia menggigil. Seolah-olah bel itu hidup kembali. Mata besarnya menatapnya. Sungguh tak terlukiskan. Pada saat ini, seolah-olah enam ahli tertinggi muncul di sekitar bel. Tatapan mereka bukanlah ki iblis atau ki iblis, tapi mereka sangat jahat. Tanpa menunggu dia sadar kembali, enam mata besar di bel secara bersamaan menembakkan seberkas cahaya yang nascen sol yang tak terlihat dan melompati yang hendak mengebor ke dalam otaknya. Serangan yang baru lahir. Lonceng gemetar langit bermata enam bukanlah harta sihir penekan atau serangan, melainkan harta sihir tipe jiwa yuan. Untungnya, yang nascen ku sangat kuat, dan aku juga memiliki lempeng darah iblis sejati. Kalau tidak, aku benar-benar akan terkena. Suara mendesing. Mata Sufang dipenuhi energi yuan spirit yang membara. Saat kekuatan enam lonceng hendak memasuki otaknya, aura ilahi harta sihir berwarna darah tiba-tiba melakukan serangan balik, menyerang enam serangan yang nascen. Berdengung. Kedua yang nascen sol selangsung hancur menjadi yuan spirit fire spark dalam jumlah besar. Sufang buru-buru mundur, sementara pelindung hukum suci bumi yang mengendalikan lonceng gemetar langit bermata enam terkejut. Dia mengambil kesempatan itu untuk menyebabkan bel meledak dengan tekanan seratus kaki, menyebabkan Sufang mundur. Sangat sulit untuk dihadapi. Pelindung Raja Surgawi dan Putra Mahkota ketiga tiba. Adapun Sufang, dia saat ini menggunakan aura ilahi dunianya untuk melepaskan diri dari penindasan bel. Aku tidak menyangka kita berdua akan dipaksa bekerja sama oleh junior yang tidak disebutkan namanya. Jangan khawatir tentang itu sekarang. Menekannya adalah satu-satunya hal yang perlu kita lakukan. Kedua pelindung itu tidak menunggu Putra Mahkota ketiga. Saat Sufang hendak melepaskan diri, salah satu dari mereka tiba-tiba menukik ke bawah seperti elang. Salah satu dari mereka mengangkat pedang kayu busuk berkepala anjing, sementara yang lain mengangkat lonceng gemetar langit bermata enam. Pergi. Kedua harta ajaib itu menyerang pada saat bersamaan. Lonceng gemetar langit bermata enam lepas dari tangan mereka dan menjadi sepuluh kali lebih besar. Itu langsung menekan Sufang. Pedang kayu busuk berkepala anjing tiba-tiba berubah menjadi kepala anjing hitam dari sebelumnya. Rasanya ini bukan serangan sederhana. Kecepatannya sangat cepat, dan ia juga ingin membunuh Sufang. Sayap Fireklut. Aura ilahi bawaan. Melihat ini, dia merasakan tekanan yang tak terlukiskan merembes ke dalam tubuhnya. Kedua harta ajaib itu menyerang pada saat yang sama, dan dia segera meningkatkan kekuatannya ke puncak. Setelah menghindar, dia pikir dia bisa santai. Tapi yang menunggunya adalah kedua pelindung itu menggunakan aura kedaulatan mereka. Yang satu menggunakan teknik tinju, sedangkan yang lainnya menggunakan teknik telapak tangan. Bang. Dia meninju dengan kedua tangannya. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan mereka berdua? Untungnya, dia memiliki aura ilahi bawaannya. Kalau tidak, dia hanya bisa muntah darah dan dibuang dalam keadaan yang menyedihkan. Pedang emas naga ganda. Putra mahkota ketiga akhirnya mulai bergerak. Dia mengambil langkah besar dan berlari di udara. Meski dia melompat dari atas Sufang, kedua pedang itu langsung menebas leher Sufang. Putra mahkota ketiga, kamu akhirnya mengambil tindakan. Tapi menurutmu apakah aku akan dibunuh olehmu seperti ini? Seni dao tanpa batas. Sejumlah besar bayangan muncul di atas Sufang. Mereka adalah klon tanpa batas. Ledakan. Pedang emas membelah lapisan klon limitless menjadi beberapa bagian, tapi tidak ada darah yang muncrat dari klon manapun. Putra mahkota ketiga hancur berkeping-keping. Melihat klon Sufang, dia sangat terkejut. Seni dao tanpa batas. Kamu memang telah menguasai seni dao tanpa batas Doichi. Tidak diketahui dari mana suara Sufang berasal. Saya membunuh tokoh besar dao One Sec, Heart Image Bird, dan menyita tubuhnya. Saya memperoleh seni dao tanpa batas dari inti emasnya. Jika saya menggunakan seni dao ini pada diri saya sendiri, apakah kekuatannya akan benar-benar berbeda? Ledakan. Ledakan. Seekor kepala anjing dengan keras menggigit klon limitless. Lonceng gemetar surga bermata enam juga membentuk segitiga dari sisi lain, menghancurkan klon dari limitless. Sepertinya Sufang tidak punya tempat untuk lari. Aku akan membiarkanmu melihat betapa menakutkannya seni dao tanpa batas di tanganku. Membunuh. Mereka masih belum tahu di mana Sufang berada. Tapi klon yang tersisa semuanya meraih awan api ilusi dan menyerang harta ajaib, dua pelindung, dan putra mahkota ketiga. Klon tak terbatas sebenarnya bisa menggunakan kemampuan ilahi. Mereka bertiga memang kaget, tapi bukannya tak mampu menghadapinya. Mereka segera mengaktifkan harta sihir mereka dan menggunakan kemampuan ilahi mereka untuk menghancurkan klon limitless. Bang. Adapun Sufang, dia telah menggunakan seni dao tanpa batas sebagai perlindungan dan menyerang dari samping. Klon tanpa batas memang memiliki kegunaan yang tak terhitung jumlahnya. Saya akan menggunakan metode yang paling Anda kenal untuk menangani Anda. Peningkatan energi dunia, ilusi dan transformasi realitas. Ketika dia muncul, Sufang tidak mengambil kesempatan untuk mengkonsumsi benda spiritual untuk memulihkan luka-lukanya. Sebaliknya, dia mulai mengambil inisiatif dan menggunakan kemampuan ilahi sejatinya. Suara mendesing. Beberapa doppelganger muncul, masing-masing memegang firecloud swatki. Masing-masing membawa aura yang dalam dan dingin. Mereka berada di belakang ketiga ahli tersebut dan segera melepaskan firecloud swatki. Di bawah segel tangan Sufang, pedang kiawan api segera berubah menjadi formasi pedang yang bergabung dengan energi dunia dan mengepung ketiga ahli tersebut. Pertama, dia ingin memamerkan kekuatannya kepada musuh. Ki sejati di tubuhnya meledak dan energi yang didelapan yang meridiannya akan segera dilepaskan. Dia menyerap sembilan yinki dari cermin kuno dan tubuhnya memasuki kondisi yin dan yang yang paling indah. Kemudian, tubuhnya memancarkan aura ilahi samar dari artefak dao. Jika mereka bertiga bekerja sama, mereka harus sekuat Master Heiyun. Aku harus melampaui mereka dan mengalahkan mereka. Hanya dengan begitu aku akan memenuhi syarat untuk menjadi penguasa dunia kaisar manusia. Tanpa kekuatan Master Heiyun, bagaimana bisa saya mengendalikan dunia? Yuer melepaskan banyak pola sejati aura abadi di celah ilahinya. Guru menggunakan kekuatan warisan kaisar manusia untuk mendukung Yuer. Penggabungan dengan Yuer telah mencapai tingkat yang baru. Yuer memiliki keyakinan mutlak dalam membantu guru membunuh mereka bertiga. Aku tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut lagi. Aku harus membunuh mereka bertiga di setiap serangan. Kalau tidak, bala bantuan kekaisaran Shenyuan tidak hanya akan mengancam kita, tapi kita juga akan menderita kerugian besar. Yuer, aktifkan seluruh kekuatanmu. Ya, kekuatan gambar ilahi jadeanulus mulai mengalir ke tubuhnya. Su Fang juga mengaktifkan transformasi sembilan yang sembilan. Kemudian, karena suatu alasan, truki tipe api di tubuhnya yang berasal dari ilusori fire cloud mulai terbakar dengan sendirinya. Awan api ilusi adalah teknik kultivasi yang berasal dari wanita misterius. Mungkinkah itu cocok dengan transformasi sembilan yang sembilan? Itu sebabnya saya bisa mengolahnya dengan begitu lancar. Lupakan saja, ketiga ahli itu sudah mengaktifkan harta sihir mereka. Tiba-tiba, dia melihat ke depan dan melihat klon Wu Ji menggunakan formasi pedang mereka untuk menyerang. Namun, mereka semua hancur oleh kekuatan ketiga sosok itu. Klon di sekitarnya langsung hancur oleh aura ilahi dari ketiga sosok itu. Pada saat ini, Su Fang tidak hanya mengaktifkan harta ajaib kelahirannya, dia juga mengaktifkan transformasi sembilan yang sembilan. Tentu saja, dia juga mengaktifkan artefak Dao. Ini adalah pertama kalinya Su Fang meningkatkan kekuatannya ke tingkat seperti itu. Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah tetua kiri dan kanan serta pangeran ketiga menghancurkan semua klon Wu Ji, mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Mereka tampaknya telah menggunakan banyak kisejati mereka, terutama para tetua kiri dan kanan. Pangeran ketiga mungkin menggunakan kekuatan dunia kaisar manusia untuk mempertahankan kisejatinya. Dia terlalu sulit untuk dihadapi. Basis kultivasi anak ini hanya berada di tahap bencana tingkat delapan, tetapi kisejatinya bahkan lebih kuat dari kita. Dia tidak lelah sama sekali. Dia mengaktifkan artefak Dao. Artefak Dao tepat bagi kita untuk menggunakan kekuatan penuh kita untuk membunuhnya. Saya tidak percaya dia dapat mengaktifkan artefak Dao ke tingkat setinggi itu. 705. Kekuatan sebuah benda Dao memang luar biasa. Tetua kiri dan kanan serta pangeran ketiga dapat dengan jelas merasakan kekuatan benda Dao dari aura Sufang. Bahkan jika dia adalah seorang kultivator tahap bencana lapisan kedelapan, jika dia bisa menggunakan benda Dao, kekuatannya akan tetap menakutkan. Citra ketuhanan penguasa surgawi, senjata ketuhanan turun dari langit. Ketiga ahli itu satu langkah lebih cepat, menyerang Sufang. Kisejati pelindung Dharma suci bumi berderak seperti guntur saat dia melakukan segel magis yang tak terhitung jumlahnya dengan kedua tangannya. Segera, di depan Sufang, raksasa selebar 300 meter muncul, masing-masing memegang lonceng gemetar surga bermata enam. Ada lebih dari seratus monark Giants, ditumpuk satu sama lain, membentuk total enam lapisan. Bagian atas menginjak bahu monark Giants di bawah, membentuk tembok raksasa. Sufang menghadap tembok raksasa di depannya dan merasakan kekuatan tirani pelindung suci bumi pada tingkat yang lebih dalam, sungguh kemampuan yang luar biasa. Pelindung suci bumi telah menggabungkan tinju penguasa surgawi dengan citra ketuhanannya. Ini sudah sama dengan yin pedang yang raksasa, teknik Dao tertinggi, bukan lagi sebuah teknik. Raksasa raja yang memegang lonceng gemetar langit bermata enam mulai menerkam Sufang. Tangan pelindung suci bumi masih membentuk segel, bagaimana rajaku bisa terprovokasi olehmu. Berusaha sekuat tenaga, aku ingin melihat seberapa besar jarak antara aku dan barang antik tua sepertimu. Membelanjakan. Sufang melompat ke udara seolah sedang berlari. Pedang tak berujungnya memancarkan item Dao dan Life Divine Aura. Di bawah kemampuan monark Giant, percikan berbentuk manusia melintas. Melihatnya, Sufang terlalu kecil, seperti telur yang pecah di batu. Bang! Petir! Namun, dia tidak ragu-ragu, pedang tanpa tepi di tangannya didukung oleh item Dao dan Life Divine Aura. Dia menebas di udara, mengenai sejumlah besar monark Giant's. Petir berguncang, dan pedang tanpa tepi di tangannya terhalang. Di bawah pengaruh kekuatan ketuhanan, raksasa raja hanya bisa menyaksikan pedang tanpa tepi memotong bekas luka pedang sepanjang tiga meter. Aku tidak menyangka kekuatan anak ini akan meningkat sebanyak itu. Pelindung Raja Surgawi dan Pangeran ketiga mengambil kesempatan itu dan bersiap untuk menemukan celah ketika pelindung suci bumi dan Sufang bertarung. Mereka juga percaya bahwa pelindung suci bumi dapat menekan Sufang. Namun, ketika mereka melihat pemandangan ini, kekuatan mereka sama sekali tidak kalah dengan pelindung suci bumi. Keduanya menghirup udara dingin. Sebaliknya, Sufang yang berada di pihak penyerang juga sangat terkejut saat melihat bekas pedang itu. Dia sebenarnya tidak berhasil menghancurkan tembok kaisar raksasa sepenuhnya. Kemarahan Raja Surgawi Pada saat ini, raksasa yang tak terhitung jumlahnya mendorong lonceng gemetar langit bermata enam di tangan mereka, dan lebih dari seratus lonceng ditembakkan dengan suara mendesing. Serangan aneh inilah yang dapat membunuh Yang Souls lagi. Jangan bilang aku tidak memiliki harta sihir tipe Yuan Soul. Memadamkan Dia membuka mulutnya dan meludahkan harta dharma berwarna merah darah, Suwan Duang. Cahaya harta karun dharma berwarna merah darah dari jalan lurus bertabrakan dengan sejumlah besar lonceng besar. Salah satu lonceng besar hancur di bawah cahaya harta karun dharma berwarna merah darah. Pelindung bumi suci terkejut, itu adalah lempeng darah iblis sejati. Lempeng darah iblis sejati dari ras iblis. Huff, dia juga bisa menggunakan harta karun sihir ras iblis dari lempeng darah iblis sejati seperti ini. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk hidup. Raungan Raja Surgawi Saat dia membalik tangannya dan mengeluarkan sejumlah besar segel, para raksasa di dinding yang baru saja diserang oleh lonceng gemetar langit bermata enam mengatupkan tangan mereka dan menyerang. Sinar cahaya suci kemasan menyilaukan keluar dari telapak tangan mereka. Untungnya, saya mengembangkan kitab suci asal-usul Kaisar Suci. Serangan dan kekuatan ilahi semacam ini bukanlah hal yang asing sama sekali. Ini adalah serangan terkuat dari pelindung suci bumi. Aku juga akan menggunakan kekuatan terkuatku untuk menghancurkannya. Pedang yin yang raksasa Lempeng darah iblis sejati menghancurkan lonceng gemetar surga bermata enam. Melihat ratusan lampu suci menyala, Sufang merasa dirinya terlalu kecil. Dia menghadapi kemarahan para raksasa. Desir, 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 desir. Sword Star Storm tampaknya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan akan dimusnahkan oleh seratus cahaya suci. Namun, badai yang terjadi sangat dahsyat. Kekuatan pencekik menghancurkan cahaya suci. Cahaya suci apapun yang bersentuhan dengan Sword Star Storm akan langsung tercekik. Desir, desir, setelah beberapa saat, wajah pelindung bumi suci menjadi pucat dan hijau, kisejati dalam jumlah yang sangat banyak. Aku sudah menghabiskan banyak energinya, tapi dia masih bisa menggunakan serangan semacam itu. Dia kemudian melihat ke arah pelindung Raja Surgawi, Saudaraku, kita benar-benar harus bekerja sama kali ini. Anda dan saya belum bekerja sama untuk menghadapi musuh yang kuat selama ribuan tahun, bukan? Putra Mahkota, kamu akan menjadi kaisar di masa depan. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Kali ini, kami akan menggunakan kemampuan ilahi kultivasi ganda kami untuk membunuhnya. Setelah pelindung Raja Surgawi mendengar ini, dia membungkuk kepada Putra Mahkota ketiga dan pergi ke sisi pelindung bumi suci. Kedua pelindung agung akan bekerja sama. Qin Yuanhou pernah berkata bahwa salah satu dari mereka memiliki kekuatan yang menantang surga. Begitu mereka bekerja sama, kekuatan mereka akan mendekati level penguasa lima racun. Bukankah itu hampir sama dengan Tuan Heiyun? Hari ini, aku, Su Fang, akhirnya bisa berdiri sendiri dan bertarung dengan ahli sejati di dunia kecil. Gerakan pihak lain secara alami tidak bisa lepas dari kemampuan kesempurnaan hebat Su Fang. Dengan antisipasi, Su Fang mulai menyerap lebih banyak kekuatan dari gambar ilahi jadeanulus. Teknik Hautian Kekuatan Esensi Bumi Dinding Raksasa masih berdiri di antara kedua sisinya. Telapak tangan pelindung Raja Surgawi dan Ki Sejati menghantam dinding yang dibentuk oleh para raksasa. Pelindung Bumi Suci melakukan hal yang sama. Pernafasan, aura, dan Ki Sejati kedua pelindung besar itu persis sama. Keduanya sebenarnya adalah kultifasi ganda. Mereka saling menyerap Ki Sejati, kekuatan magis, dan keilahian yang baru lahir, dan kemudian menggabungkannya untuk melepaskan kemampuan ilahi yang sama. Su Fang selalu ingin tahu tentang seberapa kuat raksasa yang bisa melindungi Kaisar Senyuan setelah berkultifasi ganda. Metode apa yang akan mereka gunakan? Itu sama seperti ketika dia menyerap energi sembilan yin milik wanita misterius itu. Setelah merasakannya, dia menemukan bahwa itu bukanlah kultifasi ganda biasa. Keduanya mengembangkan seniki yang sama, kemampuan ilahi yang sama, dan bahkan jiwa yang yang sama. Dengan cara ini, keduanya sama dalam segala aspek. Setelah mencapai ketinggian ini, mereka akan saling menyerap Ki Sejati, jiwa yang, dan Ki Sejati. Keduanya akan memasuki kondisi fusi, yang setara dengan keduanya menggabungkan kekuatan mereka bersama-sama. Formasi prajurit surgawi yang hebat. Setelah pelindung kiri dan kanan digabungkan, mereka melepaskan Ki Sejati yang sama. Di hadapan kemampuan ilahi yang dibentuk oleh para kaisar raksasa, para raksasa itu meraih pedang kayu busuk berkepala anjing dan lonceng gemetar surga bermata enam. Pada saat yang sama, harta magis dan kemampuan ilahi ini menekan Su Fang. Pada saat ini, Yu R. buru-buru mengingatkannya dari dalam celah ilahi, Tuanku, kekuatan dan kekuatan lawan telah berlipat ganda. Yang terbaik adalah menghindar esensi berkah, warisan tanpa batas. Memang benar dia tidak bisa begitu saja berbenturan dengan kemampuan ilahi seperti itu. Su Fang dengan tegas menggunakan keunggulan kecepatannya untuk mengendalikan esensi dunia kaisar fana untuk melompat di udara, menghindari serangan pedang kayu busuk berkepala anjing dan lonceng gemetar surga bermata enam. Pada saat ini, dia dikejar oleh harta magis yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena kecepatannya, dia pasti sudah mati karena serangan begitu banyak harta magis dan kemampuan ilahi. Huff, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah lari. Kuharap dia bisa melawan kita secara langsung dan membunuh kita di tempat. Pelindung kiri dan kanan saat ini tercakup dalam segel kekaisaran, dan aura dominan kaisar kekaisaran berputar di sekitar mereka. Mereka mencibir, yakin Su Fang akan segera dibunuh. Untuk waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa, Su Fang dikejar. Yuer, menghindar seperti ini bukanlah cara yang tepat. Kita tidak bisa hanya menunggu sampai energi sejati mereka lemah sebelum kita bergerak. Su Fang mengejar mereka, sesekali menyentuh bahunya dengan energi dari dua harta ajaib. Dikelilingi oleh bahaya, dia berpikir, beri aku lebih banyak kekuatan. Aku ingin menyerang tembok raksasa di belakangku. Yuer berkata, tuanku, aku khawatir pedang tak berujung tidak akan mampu mematahkannya. Pertama-tama aku akan membingungkan mereka, lalu diam-diam menggunakan telapak tangan dewa titan. Dengan seni energi kelas dewa, aku akan membuat mereka lengah. Pada akhirnya, aku pasti akan melampaui mereka. Pikiran Su Fang tidak kacau. Faktanya, itu sudah sangat jelas. Dia dengan tenang mengetahui apa yang harus dia lakukan, dan dia ingin melawan kedua ahli ini secara langsung dan mengalahkan mereka. Suara mendesing. Su Fang tiba-tiba berputar dan menyerang dengan pedang tanpa tepi. Kecepatannya meningkat, dan dia melewati pedang kayu busuk berkepala anjing dan lonceng gemetar surga bermata enam. Su Fang tiba-tiba menebas lagi dan lagi, dan energi pedang satu demi satu menghantam dinding raksasa. Sepertinya anak ini kehabisan pilihan. Kalau begitu, mari kita tunjukkan padanya betapa kuatnya kita. Senang dengan diri mereka sendiri, kedua lelaki tua itu mengganti segel tangan mereka. BZZZZZZZZ Lonceng gemetar langit bermata enam yang mengejar Su Fang dengan aneh muncul di sekitar Su Fang seperti piramida manusia, dan mengelilinginya saat dia tidak menduganya. Pedang kayu busuk berkepala anjing juga muncul. BZZZZZZZZ Lonceng gemetar surga bermata enam mulai berbunyi, dan belenggu keilahian mereka yang baru lahir bergabung untuk menghancurkan Su Fang. Segel disintegrasi iblis surga, pembantaian tanpa batas. Jiwa yang baru lahir. Su Fang bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Melihat energi keilahian yang baru lahir dari harta magis, mata Su Fang memancarkan kekuatan mengerikan dari energi akhirat. Kedua dewa yang baru lahir itu saling bertabrakan, dan hasilnya adalah dewa baru lahir tipe kegelapan yang mengandung energi dunia bawah membekukan dewa jurang. DESIR DESIR Ratusan bilah menyerang, tapi anehnya, saat Su Fang hendak menyerang, bila itu terjalin dan berhenti di sekelilingnya, membentuk bilah besar yang saling terkait. Akhirnya, mereka berubah menjadi kepala anjing yang besar. DESIR Su Fang segera menyerang, tetapi saat dia mengaktifkan ki sejati dan kemampuan ilahi, pedang tak berujung, dia ditelan oleh kepala anjing besar, dan kemampuan ilahinya dibelenggu. Yuer berkata dari dalam celah ilahinya, Tuan, nampaknya pedang kayu busuk berkepala anjing itu tidak sederhana. Pedang itu dapat menelanki sejati seorang kultifator dan memengaruhi kemampuan ilahi mereka. Sungguh harta magis yang luar biasa. Tapi apakah menurutmu kemampuan suciku akan ditekan oleh pedang? Su Fang diam-diam mengaktifkan kemampuan ilahinya. Di sisi lain, Putra Mahkota ketiga tersenyum puas, Haha, selamat. Jika ini terus berlanjut, Su Fang hanya akan mendapatkan satu hasil, dan itu harus ditekan. Penjaga Raja Surgawi mendengus, dia hanya seorang junior. Bagaimana dia bisa bersaing dengan kita? Jika dia bahkan tidak bisa menghadapinya, dia tidak akan memenuhi syarat untuk tetap berada di sisi kaisar di masa depan. Bahkan penguasa lima racun akan ditekan saat dia bertemu dengan kekuatan gabungan kita. Penjaga suci berkata dengan arogan, dan bahkan mengejek penguasa lima racun. Untungnya, pemimpin sekte tidak ada di sini. Jika ya, kepalanya pasti sudah dipenggal sejak lama. Berdengung. Berdengung. Saat Su Fang terjebak, lonceng gemetar surga bermata enam meledakan sejumlah besar serangan roh primordial pada saat yang bersamaan. Ini untuk bekerja sama dengan pedang kayu busuk berkepala anjing untuk membelenggu dan menekan Su Fang. Sepertinya Su Fang tidak punya cara lain. Gabungan kekuatan dari tetua kiri dan kanan, ditambah dengan harta dharma aneh mereka, benar-benar sangat menakutkan. Bahkan jika lima nenek tak berperasaan bergabung, mereka tidak akan bisa menandingi mereka berdua. Mereka, kekaisaran senyuan dapat membuat banyak orang gemetar ketakutan. Situasi menjadi semakin buruk. Namun Su Fang memiliki persepsi yang sempurna. Dia memperhatikan bahaya apa yang dia hadapi. Yang terpenting, dia mengaktifkan pedang yin yang raksasa lagi. 706. Bila kayu busuk berkepala anjing dan lonceng gemetar surga bermata enam menahan Su Fang. Bayi yang miliknya ditahan, kemampuan ilahinya ditekan, dan tangan serta kakinya diikat. Senjata ilahi raksasa. Khususnya, tetua kiri dan kanan mengganti segel tangan mereka. Dinding yang dibentuk oleh seratus kaisar raksasa tiba-tiba berubah menjadi raksasa setinggi seratus sang. Kekuatan raksasa itu tak terlukiskan. Setiap langkah yang diambil menyebabkan inti bumi hancur. Pedang yin yang raksasa. Serangan kuat yang telah dipersiapkan Su Fang tiba-tiba meledak. Dengan dia sebagai pusatnya, untayan kekuatan ilahi dari Vireklut Sword Star Storm bergemuruh ke segala arah, dan kepala anjing hitam besar yang terjalin dari kepala anjing dan bilah kayu busuk terkoyak di tempat. Kemudian, lonceng gemetar surga bermata enam muncul. Saya tidak menyangka dia masih bisa berjuang untuk keluar. Ayo aktifkan senjata ilahi raksasa dan lepaskan niat membunuh mutlak. Dia pasti bisa kabur dan bertarung bersama kita lagi. Penjaga surgawi dan penjaga bumi menyadari bahwa Su Fang sulit untuk dihadapi. Saat lonceng gemetar langit bermata enam masih menekan Su Fang, mereka mengendalikan raksasa seratus Zhang dan hampir menerkam Su Fang. Tinju penguasa suci. Kedua penjaga menggunakan seni tinju gemetar langit yang sama. Tanpa diduga, lengan seratus raksasa juga tiba-tiba membungkuk dan mengumpulkan seluruh auranya di lengan mereka. Kemudian, mereka melemparkan dua tinju ilahi yang dapat mengguncang dunia kecil. Dan Su Fang. Pada saat ini, dia masih menghancurkan lonceng gemetar surga bermata enam yang terakhir. Sepertinya dia akan terkena tinju ilahi, atau setidaknya dihantam menjadi daging pati. Warisan dunia, perkuat tubuhku. Halus dan tanpa batas. Pada saat ini, perpaduan kekuatan dunia, warisan kedalatan manusia, kebenaran etiril, seni dao tanpa batas, dan kekuatan Su Fang membentuk kemampuan ilahi yang hebat. Pada saat yang sama, kemarahan raksasa menggunakan dua tinju ilahi. Yang pertama dengan keras memukul lonceng gemetar surga bermata enam dan menelan tubuh kecil Su Fang. Tanah mulai retak dan inti bumi berguncang. Tinju ilahi kedua menyusul. Tidak mungkin memberi Su Fang kesempatan untuk bertahan hidup. Tetua kiri dan kanan, awasi pedangku. Ci! Serangan raksasa itu sedang berlangsung. Seolah-olah Su Fang dan tinju ilahi raksasa selamanya terpasang di tempatnya dan tidak ada hubungannya dengan tetua kiri dan kanan serta pangeran ketiga. Mereka juga tahu bahwa Su Fang seharusnya dibunuh oleh raksasa itu. Dengan kekuatan destruktif seperti itu, tidak diragukan lagi itu adalah harta sihir tiada taraf yang sebanding dengan artefak Dao. Itu telah membunuh Su Fang. Su Fang bukanlah makhluk abadi. Bagaimana dia bisa menahan serangan sekuat itu? Kematian tidak bisa dihindari. Jika dia mundur selangkah, kecelakaan atau ketidakmungkinan apapun akan terjadi. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Singkatnya, kekuatan gabungan dari tetua kiri dan kanan mewakili kehancuran mutlak. Namun, orang tua kiri dan kanan tidak menyangka kemungkinan berikut ini. Su Fang muncul di depan mereka tanpa suara. Apalagi itu semacam aura alami. Ketika cahaya pedang menembus di depan mereka, kedua raksasa yang tak tertandingi itu seharusnya tidak bisa bereaksi tepat waktu dan akan mati di bawah serangan yang menantang surga ini. Namun, mereka adalah pakar terkemuka dan langsung bereaksi. Siapa? Siapa? Bahkan jika mereka bisa bereaksi tepat waktu, cahaya pedang dan pedang ki masih menembus dada mereka, meninggalkan luka pedang yang hampir sedalam jari. Itu adalah pemandangan yang mengerikan ketika darah muncrat. Gulu-gulu. Berengsek. Cahaya pedang tiba-tiba menembus kekosongan di sisi lain. Pelindung Raja Surgawi dan pelindung suci bumi gemetar saat mereka mundur. Mereka telah dihentikan oleh aura putra mahkota ketiga dan belum terlempar. Namun, dada mereka masih terlihat berdebar akibat luka pedang. Su Fang muncul dari kehampaan tempat cahaya pedang menghilang. Dia memegang pedangnya dan menatap orang tua kiri dan kanan. Bagaimana bisa pada akhirnya bukan kamu yang akan membunuhku, tapi aku yang akan membunuhmu. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa menghindari serangan kami? Pelindung suci bumi memuntahkan darah dan menekankan tangannya pada luka pedangnya. Jangan lupa bahwa aku adalah pemegang warisan kaisar manusia. Aku berbeda dengan putra mahkota ketiga. Putra mahkota ketiga hanya bisa menyerap energi dunia dan tidak bisa mengolah seluruh dunia kaisar manusia. Namun, warisan yang telah aku gabungkan adalah energi dari kultivasi kaisar manusia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Su Fang melirik ke arah putra mahkota ketiga dan kemudian ke kedua pelindung. Kaisar biduk agung sangat kuat. Kamu harus tahu itu. Kelahiran citra hati Doichi juga sangat kuat. Apa maksudmu? Pelindung Raja Surgawi bertanya dengan marah. Kamu bahkan tidak memahami hal ini. Kaisar biduk besar dan kelahiran citra hati keduanya mati di tanganku. Aku sudah bisa melihat bagaimana kamu akan berakhir. Namun, kamu bisa tunduk padaku, sama seperti markis dari Qin Yuanhou dan Raja Suci Guangzhou. Anda tidak harus berakhir seperti kaisar gayung agung dan kelahiran citra hati. Haha, menurutmu kami ini siapa? Kami bisa mengkhianati keluarga kerajaan kami sendiri. Jangan berpikir bahwa setiap kultivator di dunia ini takut padamu. Kami takut mati. Siapa di dunia ini yang tidak takut mati? Tetapi jika Anda ingin kami mengkhianati keluarga kerajaan kami dan meninggalkan rakyat kami sendiri, kami lebih baik mati. Iya, apa menurutmu kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini setelah hidup sekian lama? Aku juga bisa melihatnya. Sepertinya di masa depan, aku akan melakukan pertempuran berdarah dengan kekaisaran senyuan. Jika kamu ingin menyerang dunia kaisar manusia, maka kamu adalah musuh Bebu Yutan Sufang. Aku mungkin tidak kuat sekarang dan akan sulit bagiku untuk berurusan dengan ahli sepertimu. Tapi di masa depan, siapa yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan? Selanjutnya, jika aku tidak mati, maka kamulah yang akan mati. Putra Mahkota ketiga, aku akan bertarung denganmu dan memenggal kepalamu. Putra Mahkota, berhati-hatilah. Orang tua ini hanya terluka. Saya masih memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Ketika pandangan Sufang tertuju pada Putra Mahkota ketiga, tetua kiri dan kanan merasakan potensi Sufang yang tak ada habisnya. Itu bahkan membuat mereka merasakan ketakutan yang tak terlihat padanya untuk pertama kalinya. Bahkan Putra Mahkota ketiga menunjukkan sedikit kegelisahan. Teknik Pedang Kayu Busuk Pelindung Raja Surgawi mengabaikan luka pedang itu dan sekali lagi meraih pedang kayu busuk berkepala anjing itu. Dia memegangnya di depan dadanya dan segera menyerang Sufang. Pelindung Bumi Suci juga mengeluarkan lonceng gemetar surga bermata enam. Tampaknya kedua raksasa ini terluka parah dan hanya bisa menggunakan upaya terakhir mereka, menggunakan harta magis mereka untuk menekan Sufang. Desir Pedang kayu busuk berkepala anjing ditebas sebelum pelindung Raja Surgawi mencapai Sufang. Segera, lusinan lampu pedang kayu muncul, ingin membunuh Sufang dalam satu serangan. Bang! Pelindung Bumi Suci melakukan yang terbaik untuk bekerja sama. Dia melemparkan lonceng gemetar surga bermata enam, ingin membunuh Sufang bersama dengan lampu pedang kayu. Suara mendesing. Jika itu adalah serangan, seberapa tirani kekuatan gabungan dari dua harta magis. Sufang tentu saja tidak bodoh. Dia datang ke sini bukan untuk berperang, tetapi untuk membunuh. Dengan menggunakan keunggulannya, dia menggunakan energi dunianya dan seni dauis tanpa batas untuk meninggalkan sejumlah besar klon. Setiap klon tidak menunggu untuk dibunuh. Sebaliknya, setelah mereka muncul, mereka menembakkan Flame Cloud Swat Ki kedua ahli tersebut. Sayangnya, serangan kedua harta ajaib itu terlalu menakutkan. Lampu pedang kayu busuk juga memiliki kekuatan untuk membelenggu kemampuan ilahi dan ki sejati. Satu demi satu, klon tersebut dihancurkan. Lonceng gemetar surga bermata enam mendarat di atas beberapa klon. Klon tersebut dihancurkan menjadi bubuk, dan gelombang kejut yang dihasilkan juga menghancurkan klon di sekitarnya. Kekuatan serangan langsung harta magis sungguh menakutkan. Membunuh. Tetua kiri dan kanan menggunakan harta magis mereka seperti ini. Mereka menggunakan harta magis mereka untuk menyerang setiap kali mereka melihat klon Limitless atau bayangan Sufang. Mereka menjadi gila. Ini berarti tetua kiri dan kanan memperlakukan Sufang sebagai musuh yang kuat. Saya akan dirugikan jika saya melawan dua ahli secara langsung. Sufang bersembunyi di antara klon yang terus bermunculan. Menambahkan bahwa klon juga menyerang, persembunyiannya bahkan lebih sempurna. Dia memiliki lebih banyak ruang untuk mengamati situasi di sekitarnya. Pada saat ini, dia juga dikejutkan oleh serangan gabungan kedua tetua. Dia percaya bahwa bahkan penguasa lima racun pun tidak akan mudah menghadapi kedua tetua itu. Dengan kekuatan seperti itu, menghancurkan sekte pedang patah bukanlah masalah. Pemimpin biasa tidak akan mampu melawan kedua tetua itu. Paling tidak, mereka harus berada di level yang sama dengan Master Hei Yun. Berapa banyak ahli seperti Master Hei Yun yang ada di dunia kecil ini? Pelindung bumi suci terluka lebih parah. Aku akan menggunakanmu sebagai korban darah untuk ejeles. Ini juga merupakan langkah pertama bagiku untuk mengambil kembali dunia Kaisar Fana. Setelah serangkaian serangan, Sufang akhirnya mendapat kesempatan. Kenyataannya, dia tidak bisa terus-menerus mengelak seperti ini. Dia harus membunuh ketiga ahli itu sesegera mungkin. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar, tapi dengan penguasa lima racun, Li Zhe Ching, Kaisar Vermilion, dan Naga Bumi Sembilan Segmen, dia percaya bahwa meskipun bala bantuan kekaisaran Senyuan datang, mereka bukanlah tandingan mereka. Raja Markis Agung dan Putra Mahkota Zen Hua juga merupakan pakar terkemuka. Namun, mereka hanya bisa mengaku kalah saat menghadapi penguasa lima racun. Selain itu, Kaisar Vermilion, Naga Bumi Sembilan Segmen, dan Li Zhe Ching semuanya memiliki artefak Dao. Bukan masalah bagi mereka untuk membunuh kedua raksasa itu. Bahkan jika ada sepuluh raksasa lagi, mereka masih bisa menghadapinya. Klon tanpa batas, ilusi, dan transformasi realitas. Tiba-tiba, kali ini, hampir seratus doppelganger Wu Ji muncul di sekitar Sufang, berkumpul bersama. Mereka menyerang dengan pedangki. Berkah dunia. Tubuh utama Sufang melewati klon. Kemanapun dia pergi, energi dunia akan berubah menjadi energinya sendiri, menciptakan lebih banyak klon untuknya. Terlebih lagi, kecepatannya tidak terdengar. Dengan perpaduan energi dunia, kecepatannya di dunia inti melampaui teleportasi. Membelanjakan. Kedua sesepuh dikelilingi oleh klon. Klon-klon tersebut tidak mampu menimbulkan ancaman fatal bagi mereka, namun masih mampu membuat mereka babak belur. Cahaya pedang tiba-tiba menebas leher pelindung Suci Bumi dari belakang. Of. Tangan kiri mengikuti lehernya, kelima jarinya menusup punggung dan langsung ke dadanya. Ia meraih hati pelindung Suci Bumi dan menariknya keluar. Ah. Pelindung Raja Surgawi tidak jauh dari situ melihat pelindung Suci Bumi terbunuh. Dia berteriak dengan gila, tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari klon. Dentang. Tetapi. Pedang emas naga ganda pangeran ketiga menyerang Sufang tepat saat pelindung Bumi Suci hendak membunuh pelindung Bumi Suci. Tubuh Sufang sebenarnya ditutupi lapisan baju besi emas. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Itu juga mengandung kekuatan artefak Dao, menyebabkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menjadi lebih kokoh. Putra Mahkota ketiga, jangan terburu-buru. Begitu aku membunuh kedua pelindung ini, aku akan memenggal kepalamu. Sufang sudah lama melakukan persiapan. Dia sudah merencanakan semua ancamannya. Item Dao yang dikombinasikan dengan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan adalah pertahanan yang menakutkan. Ledakan. Aura Putra Mahkota ketiga dan Sufang meledak, dan keduanya terlempar ke belakang. Namun, Sufang jelas sedikit lebih kuat. Setelah mundur beberapa langkah, dia menghancurkan hati pelindung Suci Bumi di depan kedua ahli itu. Barang antik ini adalah pelindung Kekaisaran Senyuan. Di saat yang sama hatinya hancur, badan dan kepalanya juga hancur. Tatapan penuh kebencian itu tertutup oleh debu bersama dengan batu besar yang runtuh. Sufang mengjilat darahnya. Sekarang jauh lebih mudah. Pelindung Raja Surgawi, kamu yang berikutnya. Kamu bukan tandinganku di dunia manusia Kaisar. Sama seperti aku bukan tandinganmu di Kekaisaran Senyuan. Sejak awal, perhitunganmu adalah salah. Jangan lupa bahwa kehendak warisan Kaisar Manusia mengizinkanku mengendalikan setiap sudut dunia Kaisar Manusia. Putra Mahkota, ayo pergi. Sedikit yang mereka ketahui. Sufang mengira kedua ahli itu akan melawannya, tetapi dia melihat Putra Mahkota ketiga tiba-tiba terbang. Pelindung Raja Surgawi mengeluarkan jimat dan segera melarikan diri ke samping. Sufang terkejut. Kedua ahli itu ingin melarikan diri, tetapi tidak keluar dari dunia manusia Kaisar. Mereka ingin melarikan diri ke permukaan dan bertemu dengan para ahli dari Kekaisaran Senyuan. Hatinya bergetar. Mungkinkah mereka mengubur terowongan lain di bawah tanah? Berat, awasi aku. Berurusanlah dengan Putra Mahkota ketiga. Green Feather King tiba-tiba mengirim pesan. Membelanjakan. Detik berikutnya, dia mendengar suara senjata tajam yang membelah darah. 707. Aku adalah Master Realm Masa Depan, Penguasa 95. Kamu ingin membunuhku? Haha. Aku, Sufang, memang manusia biasa. Saya lahir di keluarga biasa, dan saya tidak punya kekuatan untuk diandalkan. Saya harus memperjuangkan semuanya dengan tangan saya sendiri. Aku tidak iri pada mereka yang hidup mewah, dan aku tidak ingin menjadi Putra Mahkota sepertimu. Aku tidak akan membiarkan apa yang menjadi milikku hilang begitu saja. Jika saya menginginkan sesuatu yang bukan milik saya, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Saya akan menggunakan upaya saya sendiri untuk mengubah nasib saya, dan semua kesulitan akan terinjak-injak. Hari ini, saya akan membuktikan ada atau tidaknya perbedaan antara Putra Mahkota seperti Anda dan manusia Fana seperti saya. Seluruh tubuh Sufang sepertinya telah berakar. Dia melayang di udara. Bahkan badai pun tidak mampu menggoyahkannya sedikitpun. Pedang berat tanpa tepi memancarkan cahaya roh bumi yang mengejutkan. Takdir selalu menjadikanmu makhluk rendahan. Bang. Putra Mahkota ketiga dengan marah menyerang ke depan. Membelanjakan. Sufang juga mengacungkan pedang berat tak berujung. Seolah-olah ada kekuatan besar yang mendorongnya dari belakang, membuatnya secepat kembang api. Dentang. Dentang. Dalam sekejap, energi pedang emas naga ganda berbenturan dengan pedang berat tanpa tepi. Keduanya bentrok langsung. Tidak ada seorang pun yang lebih unggul dalam hal-harta magis atau aura. Teknik pedang naga meningkat. Putra Mahkota ketiga sekali lagi mengacungkan kedua pedangnya. Seiring dengan kekuatan dunia dan pengembangan citra ilahi miliknya, cincin cahaya pedang emas menyelimuti Sufang. Kurungan surga makam pedang. Pedang kiemas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyerang Sufang dengan kecepatan kilat. Bagi Sufang, serangan Putra Mahkota ketiga sungguh kuat. Kelihatannya seperti teknik pedang, namun sebenarnya itu adalah kombinasi kekuatan dunia dan citra ilahi. Itu bukan lagi kemampuan biasa, tapi seni dao tertinggi. Namun, dia tidak panik. Setelah menggabungkan kekuatan dunia ke dalam serangannya, dia tiba-tiba menebas lingkaran cahaya pedang ke segala arah. Dentang. Dentang. Kekuatan dunia bertabrakan. Pedang kie terbalik. Gambar ilahi mengendalikan seni dao. Semakin biasa seni dao, semakin eksplosifnya. Ternyata serangan Putra Mahkota ketiga merupakan jurus mematikan hidup dan mati. Jika Sufang ceroboh, dia akan terancam terluka parah. Faktanya, dia sudah terluka parah saat bertarung dengan kedua penegah hukum. Jika dia terluka lagi, akan sulit untuk mengatakan apakah dia bisa mengalahkan pangeran ketiga. Aura destruktif yang terbentuk dari pertarungan keduanya di inti bumi menyebabkan lapisan batuan di atasnya yang tak terhitung jumlahnya hancur lapis demi lapis atau langsung berubah menjadi debu. Anda. Sisi lain. Di tengah reruntuhan bebatuan dan debu, seberkas cahaya pedang abadi menembus dada pelindung Raja Surgawi. Tubuhnya telah tertusuk pedang sebelumnya, dan hanya tersisa separuhnya. Saat ini, tubuh Raja Bulu Hijau terbakar dengan kis spiritual abadi berwarna hijau. Dia mengaktifkan Raja Pedang Jiwa dan membunuh Taipan dari Kekaisaran Senyuan. Pelindung Raja Surgawi tampak tidak berbobot saat dia diangkat ke udara oleh pedang ki. Mustahil. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan abadi padahal kamu hanya manusia biasa. Raja ini terjebak di gerbang Siansa, namun dengan kombinasi berbagai faktor yang aneh, dia berhasil mengembangkan ki abadi. Kamu adalah orang terkuat yang pernah dibunuh oleh Raja ini dalam hidupnya. Mati di bawah pedang abadiku bisa dianggap sebagai hal yang paling mulia. Momen jalanmu. Uff. Raja Pedang Jiwa berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan menghilang di telapak tangannya. Tubuh pelindung Raja Surgawi juga berubah menjadi daging cincang di tanah. Seorang pelindung suatu generasi pasti memiliki banyak harta. Su Fang ingin membangun dunia kecil, dan sumber daya yang mereka butuhkan tidak terbayangkan. Anak ini harus mulai menabung. Dia menyimpan semua harta karun dan tas kosong di dalam mayat dan melintas ke sisi lain. Li Hao Ji dan Ao Zen berada di dalam gas beracun yang aneh, dan ada lebih dari 30 ahli dari Kekaisaran Senyuan yang berjuang. Mereka terjerat oleh banyak serangga beracun yang mengambang dari dunia abadi. Setan sejati hantu darah memuntahkan yinki yang menyatu dengan gas beracun dan mengendalikan serangga untuk menjebak para ahli itu demi Li Hao Ji dan Ao Zen. Apa yang ingin dilakukan Li Hao Ji adalah menggunakan kekuatannya dan membunuh para ahli itu satu persatu. Li Hao Ji mengirimkan transmisi suara. Senior, saya mendapat bantuan dari para hantu dan para ahli itu diserang oleh serangga beracun. Mereka tidak akan bisa bertahan lama. Senior, pergi dan bantu Su Fang. Anak itu telah mengirimiku transmisi suara. Dia tidak ingin aku ikut campur dalam pertempuran antara dia dan Pangeran Ketiga. Bagaimana kalau ini, aku akan turun ke tanah dan melihatnya. Hati-hati. Raja bulu hijau tiba-tiba terbang menuju lapisan batu yang runtuh di atasnya. Pada saat yang sama, cahaya pedang emas menyala. Pangeran Ketiga dan Su Fang telah bertarung setidaknya seribu kali. Keduanya melepaskan aura dunia dan kitab suci asal ilahi Kaisar Suci. Ditambah dengan harta sihir kelas raja mereka, tak satu pun dari mereka bisa sepenuhnya menekan yang lain. Selama proses ini, Pangeran Ketiga perlahan-lahan kehilangan kepercayaannya. Dia tidak menyangka Su Fang memiliki kekuatan yang menantang surga di alam bencana lapisan kedelapan. Dia telah meremehkan lawannya. Aku tidak bisa terus berjuang seperti ini. Mungkin aku akan berakhir seperti kedua lelaki tua itu. Pangeran Ketiga tampak lelah. Tiba-tiba, matanya menyipit. Aku harus menggunakan kekuatan itu. Meskipun aku hanya menggunakan ki sejatiku, aku bisa membunuhnya dengan seluruh kekuatanku. Patriark roh abadi yang tak tertandingi, dukung aku dengan kekuatan sihir. Pangeran Ketiga diam-diam membuka segel jimat rune di dalam tubuhnya. Jimat rune ini berisi rune dao yang dipadatkan dari immortal spirit ki. Ketika rune tersebar, jimat rune hancur. Ki roh abadi yang tak ada habisnya dan kekuatan raja mengalir ke dalam jindan, meridian, dan daging pangeran ketiga. Dan di dalam kekuatan yang bukan milik dunia fana ini, karakter, Guntur, yang ditulis dalam teks asli muncul. Setelah pangeran ketiga menyerap ki roh abadi, karakter, Guntur, ini benar-benar mengeluarkan cahaya abadi yang mengejutkan dan kekuatan ilahi sombong yang tak tertandingi. Semua ini terjadi di dalam tubuh pangeran ketiga. Pangeran ketiga masih dipenuhi dengan ki raja yang kuat. Dia menggunakan senjata ilahi untuk melawan Su Fang. Su Fang tidak menyadari ada yang aneh pada pangeran ketiga. Dia yakin ki sejati pangeran ketiga terus-menerus dikonsumsi. Meskipun ki sejati pangeran ketiga berlimpah, namun tidak sebanyak miliknya. Ketika saatnya tiba, dia akan membunuh pangeran ketiga. Oleh karena itu, dia berhibernasi. Tetapi pada saat ini, pangeran ketiga tiba-tiba menunjukkan senyuman sinis. Kecepatan dan trukinya tiba-tiba sedikit melemah. Oleh karena itu, saat dia bertarung melawan Su Fang, dia tiba-tiba melambat sedikit. Begitu saja, sedikit yang tidak bisa lepas dari indera sempurna Su Fang dah. Pedang berat itu dengan kejam menusuk leher pangeran ketiga. Pangeran ketiga tiba-tiba menjadi tenang. Aku melakukannya dengan sengaja. Sengaja, hal ini membuat mata Su Fang menatap kosong. Guntur hati Raja Surgawi. Cahaya pedang dari pedang berat itu semakin dekat dan dekat dengan pangeran ketiga. Jaraknya kurang dari tiga kaki. Pangeran ketiga tiba-tiba menyerang dengan tangan kanannya. Karakter, Guntur, yang mempesona dengan cahaya abadi muncul dari tengah telapak tangannya. Ini adalah kekuatan yang abadi. Pada saat ini, Su Fang akhirnya mengerti mengapa pangeran ketiga berkata, sengaja, sudah terlambat untuk menarik pedang tak berujung. Su Fang mengatupkan giginya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong pedang tanpa tepi ke depan. Tiba-tiba, Ejeles Swat bertabrakan dengan karakter, thunder, di telapak tangannya. Siapa? Siapa? Dia merasakan cahaya pedang menghancurkan karakter, Guntur. Tetapi, sebuah petir emas yang berisi aura mendominasi kitab suci asal ilahi milik Kaisar Suci tiba-tiba meledak dan menghantam pedang tak berujung. Retak-retak. Pada saat ini, Su Fang akhirnya menyadari betapa besar dan kuatnya kekuatan dao abadi yang misterius ini. Ketika petir emas menghantam pedang tanpa tepi, pedang tanpa tepi itu benar-benar bergetar dalam sekejap mata, seolah-olah pedang itu dihancurkan dengan kuat oleh petir emas. Awalnya dia ingin melepaskannya, tapi sepertinya dia mendengar suara permohonan yang datang dari pedang tanpa tepi. Sepertinya dia memintanya untuk menyimpannya. Namun di tangan Su Fang, pedang tanpa tepi itu hancur berkeping-keping dari ujung pedangnya. Su Fang merasa seolah-olah ada pisau yang dipelintir di dalam hatinya. Ini adalah salah satu harta ajaib yang paling dicintainya. Pada saat ini, dia dengan kuat menggenggam gagang pedangnya. Dia ingin menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencabut pedangnya, tetapi petir emas itu tampaknya memiliki daya isap tertinggi yang menyelimuti pedang tak berujung. Mati. Siapa? Siapa? Saat ini, pangeran ketiga meraung. Petir emas itu benar-benar menembakkan pedang petir emas dari pedang tak berujung, sama seperti pedang naga kembar emas di tangan pangeran ketiga. Siapa? Siapa? Bila petir emas dengan cepat menghantam dada Su Fang. Untungnya, dia memiliki item Dao Sen Wei, tubuh emas tak terkalahkan, dan armor ilahi janin daging untuk melindunginya. Namun hanya dalam satu blok, petir emas telah membuat lubang di pertahanannya dan menembus dada Su Fang. 708. Pada saat ini, Su Fang hanya bisa menyaksikan dia disambar pedang petir emas. Dia merasa seperti ditabrak meteorit. Seluruh tubuhnya terkena kekuatan yang tak terlukiskan, menyapu setiap sudut tubuhnya. Tak berdaya. Pedang tanpa tepi di tangan kanannya terbang keluar. Saat kesadarannya melonjak, dia melihat pedang tak berujung itu hancur sedikit demi sedikit dari ujung pedangnya. Itu terpotong oleh petir emas. Pedang tak berujung. Artefak sihir tingkat raja dihancurkan oleh kekuatan misterius dari dunia luar. Itu membuat hati Su Fang serasa ditusup pisau. Adegan di depannya tiba-tiba dipercepat. Ketika petir emas menembus dada Su Fang, dia langsung terlempar dengan darah muncrat dari tubuhnya. Putra mahkota ketiga keluar dari ruang petir emas. Melihat kabut berdarah di depannya, dia menunjukkan senyuman yang tinggi. Seperti yang saya katakan, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Kamu sudah luar biasa. Dia mengambil langkah demi langkah di udara. Kamu mampu bertahan dari serangan tetua kiri dan kanan. Bahkan aku tidak bisa melakukan itu. Sayangnya, Rune Raja ini diam-diam dikirim ke dunia bawa oleh leluhur raja dari nenek moyang kerajaanku yang naik ke dunia luar. Itu ditambahkan ke tubuhku sehingga aku bisa membunuh musuh yang kuat dan menyelamatkan hidupku dalam kehidupan dan situasi kematian. Saya tidak perlu menjelaskan kekuatan Rune ini. Bahkan jika Anda seorang imortal, Anda akan terluka parah bahkan jika Anda tidak mati. Selain itu, Su Fang hanyalah manusia biasa. Ledakan. Setelah putra mahkota ketiga selesai berbicara, Su Fang telah menabrak dinding batu. Sejumlah besar dinding batu di belakangnya jatuh dan terkelupas. Putra mahkota ketiga mendekat selangkah demi selangkah. Dia yakin Su Fang akan lumpuh meskipun dia tidak mati. Kekaisaran Senyuanku memiliki sejarah dan fondasi yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh kekuatan kultifasi apapun. Kamu hanyalah manusia biasa, namun kamu berani menjadi musuhku. Ini adalah takdirmu. Selanjutnya, aku akan membunuhmu seperti bagaimana caranya. Kamu membunuh pelindung suci. Aku akan mengambil alih warisan kaisar manusia di tubuhmu. Uhuk-uhuk. Suara gemetar Su Fang yang tak berdaya datang dari udara. Debu menyebar. Su Fang tertanam di dinding batu. Tubuhnya berlumuran darah. Ada lubang berdarah besar di dada kanan dan bahu kanannya. Orang bisa melihat bebatuan berdarah di belakangnya melalui lubang. Tidak hanya terdapat lubang berdarah, namun tubuhnya juga diselimuti petir emas yang belum hilang. Petir emas menyerang tubuhnya berkali-kali seperti pisau tajam. Tidak hanya ada luka yang terlihat jelas, tetapi sebagian besar meridiannya juga hancur. Ini bukan lagi cedera serius, tapi pengalaman mendekati kematian. Su Fang gemetar dan berusaha melepaskan diri, tetapi dia tidak berdaya. Su E Tong memandang putra mahkota ketiga yang sedang berjalan mendekat dan melihat niat membunuhnya yang dalam. Aku, aku tidak menyangka bahwa bahkan dengan kekuatan artefak Dao, tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan, dan armor ilahi janin daging, pertahanannya masih akan hancur oleh petir. Di dalam celah ilahi, Su Fang memandangi bayi yang milik Su Fang yang putus asa. Dia menggelengkan kepalanya dan menyalahkan dirinya sendiri. Tuan, ini semua salah Yuer. Yuer tidak mampu melindungi guru dengan kekuatan penuhnya. Petir tadi adalah kekuatan penyegelan dari dewa yang kuat. Setelah meledak, hanya dewa sejati yang bisa menahannya. Yu, Er tidak mampu melindungi guru dengan kekuatan penuhnya, jadi dia tidak bisa menahan kekuatan itu. Yuer, apa yang kamu katakan? Jika bukan karena kamu, masih ada Wu Feng Song. Pedang Wu Feng memblokir sebagian besar kekuatannya. Seluruh tubuhku akan berubah menjadi tumpukan daging dan darah di bawah petir. Saya hanya terluka parah sekarang. Menguasai. Yuer, gunakan kekuatan suci artefak Dao untuk membantuku menyerap esensi pohon roh labu surgawi dan kekuatan abadi. Tetapi, tetapi guru, sebagian besar meridian Anda telah terpotong. Tanpa meridian yang mengedarkan ki sejati, Anda tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Kamu lupa, lihatlah tubuhku, benang darah terate hitam yang dibentuk oleh tubuh sejati terate hitam. Astaga, guru, meridian guru hampir semuanya rusak. Hanya sebagian dari benang darah terate hitam yang terpotong, dan langsung sembuh. Saya mengerti maksud guru. Yuer buru-buru mengedarkan kekuatannya sendiri. Su Feng juga secara diam-diam melepaskan kekuatan keabadiannya, serta meminta labu roh flamplut mengirimkan esensi pohon roh labu surgawi. Saya harus mengulur lebih banyak waktu. Dia melakukan yang terbaik untuk mengangkat kepalanya dan memandang putra mahkota ketiga. Kekuatan tadi bukan milikmu. Kamu belum mati. Tapi meskipun kamu belum mati, kamu tidak jauh berbeda dengan mati. Putra mahkota ketiga tertawa gembira. Jimat rune tadi diperoleh oleh kaisar kekaisaranku bertahun-tahun yang lalu. Itu berasal dari nenek moyang dunia yang besar. Itu adalah kekuatan seorang abadi. Tidak hanya dapat digunakan untuk serangan eksplosif, tetapi juga merupakan kekuatan utama yang aku-aku sudah berkultivasi selama bertahun-tahun. Sungguh penuh kebencian. Kau lah, bocah nakal, yang memaksaku menggunakan kekuatan itu. Seharusnya aku menggunakannya untuk membunuh orang yang lebih kuat lagi. Begitu banyak pembudidaya dari Kekaisaran Senyuan juga telah naik ke dunia besar. Bagaimana menurutmu, berapa banyak kaisar dan pangeran dari Kekaisaran Senyuan yang mati di dunia fana? Banyak dari mereka berhasil naik ke dunia besar dan menjadi dewa tertinggi. Selain itu, mereka baik-baik saja di dunia besar, sehingga mereka bisa mengirimkan kekuatan ke dunia bawah. Aku tidak tahu kalau Kekaisaran Senyuan begitu kuat. Eksistensi macam apa itu dewa? Mungkinkah dewa dari Kekaisaran Senyuan itu bisa turun ke dunia bawah sesuka mereka? Sufang bertanya lagi, berpura-pura kaget dan diambang kematian. Faktanya, dia mengulur waktu agar tubuhnya pulih. Sebagian besar benang darah teratai hitam di tubuhnya tidak hanya sembuh, tetapi juga menyerap semua kisejati di meridiannya dan mulai mengalir tanpa henti. Seseorang sepertimu bisa melihat dewa. Bagaimana semut sepertimu bisa tahu tentang dunia besar? Putra Mahkota ketiga tiba-tiba berhenti ketika dia melihat Sufang terluka parah dan bahkan telah menyerap pedang emas naga ganda ke dalam tubuhnya. Hampir tidak ada dewa di dunia kecil ini. Dewa yang naik ke dunia besar menghilang tanpa jejak. Namun, beberapa dewa yang pergi ke dunia besar dan mengembangkan kekuatan tertinggi akan menemukan cara untuk menghubungi dunia bawah. Nenek moyang dari Kekaisaran Senyuan yang naik ke dunia besar telah memantapkan diri mereka di dunia besar sejak lama dan menghubungi Kekaisaran Senyuan di dunia besar. Namun, dunia besar memiliki aturan bahwa dewa tidak boleh turun ke dunia bawah dengan mudah. Kalau tidak, sejumlah besar dewa dari Kekaisaran Senyuan akan datang ke dunia bawah dan menyatukan galaksi ini, menjadikan kerajaan kita sebagai penguasa galaksi. Jimat Runeku diam-diam dikirim dari dunia besar ke dunia bawah dan akhirnya disuntikkan ke tubuhku. Itu juga demi mendapatkan dunia Kaisar Manusia. Keluarga Kekaisaran ingin mengasuh Putra Mahkota ini menjadi Master Realm Kedua, jadi mereka menggunakan metode ini. Umumnya, untuk kekuatan itu, bahkan jika dewa naik ke dunia besar, akan sangat sulit untuk menghubungi dunia bawah. Aku tidak akan menyanyiakan kata-kata denganmu. Serahkan hidupmu. Setelah aku membunuhmu, pengaruhku di Kekaisaran pasti akan melampaui orang lain. Pada saat ini, setelah Putra Mahkota Ketiga selesai berbicara, dia mengeluarkan pedang emas naga ganda. Su Fang gemetar dengan gelisah. Kamu tidak perlu membunuhku sama sekali. Biarkan aku hidup agar kamu bisa merebut warisan Kaisar Manusia di tubuhku. Bukankah itu lebih baik, Putra Mahkota Ketiga? Jika kamu memberiku jalan keluar, aku bisa memberimu warisan Kaisar Manusia dengan kedua tangannya. Putra Mahkota Ketiga Ying Mei tiba-tiba tertawa, aura Kekaisarannya membara ke segala arah. Sekarang kamu memohon ampun. Su Fang berkata dengan suara serak, Jika kamu memberiku jalan keluar, bukankah akan lebih mudah bagimu untuk mendapatkan dunia Kaisar Manusia? Kamu salah besar. Kamu mengira Putra Mahkota ini akan membiarkan musuh kuat sepertimu hidup di dunia ini. Aku ingin melihat bagaimana kamu merangkak di depanku, seperti seekor anjing yang mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan. Ketika orang sepertimu melakukannya mempercayakan hidupmu pada pedangku, wajah lemah seperti inilah yang kuinginkan. Mati. Bang. Aura yang mendominasi meledak dari tubuh Putra Mahkota Ketiga. Pedang emas naga ganda menari seperti seekor burung raksasa yang melebarkan sayapnya untuk menyerang. Selanjutnya, seluruh tubuhnya ditutupi baju besi berskala emas. Pedangki langsung menusuk kepala Su Fang. Yuer. Kedua belah pihak terpisah kurang dari sepuluh sang. Kelopak matanya bergerak-gerak, dan pedangki dari pedang emas naga ganda telah tiba di depan Su Fang. Tampaknya seluruh tubuhnya terkoyak sampai ke tulang, begitu pula lubang besar berdarah di dadanya. Su Fang hanyalah seonggok daging dan darah. Bagaimana dia bisa memiliki ki sejati atau kekuatan sihir? Cedera berat seperti ini, dia bahkan tidak bisa menguji sedikitpun kekuatannya. Namun, kekuatan suci artefak dao menyembur keluar dari tubuh Su Fang, dan pedangki kebetulan menebas. Dentang. Pedang emas naga ganda bertabrakan dengan kekuatan suci artefak dao. Dengan suara yang keras, pedang emas itu terdorong ke belakang, dan pengguna pedang, yang merupakan Putra Mahkota Ketiga, juga terdorong ke belakang. Putra Mahkota Ketiga terkejut, melihat Su Fang tidak bergerak, dia menghela nafas lega. Kamu adalah seorang kultifator alam bencana, tetapi kamu benar-benar dapat menggunakan artefak dao sedemikian rupa. Tapi jangan terlalu bangga, saya juga memiliki artefak dao yang disebut Mutiara Abadi Pemurnian Esensi. Itu dikirim ke alam bawah oleh seorang kaisar leluhur yang naik ke dunia besar. Ia secara khusus dikirim ke alam bawah untuk membantuku mendapatkan dunia kaisar fana. Wajah Su Fang yang berlumuran darah tersenyum. Mungkin itu sudah disiapkan untukku. Siap untukmu. Iya, agar aku bisa merebutnya dari tanganmu, lalu menggabungkannya dengan Mutiara Abadi Pemurnian Esensi, dan mendapatkan dunia Dewa Purba. Apakah kamu sudah gila? Retakan, retakan. Saat Putra Mahkota Ketiga hendak menyerang lagi, dia mendengar Su Fang tiba-tiba menegakkan tubuhnya, menyebabkan dinding batu di sekitarnya runtuh lagi. Tubuh fisikmu. Aura kaisar membara di sekitar Putra Mahkota Ketiga. Dengan sapuan Su Fang, tulang dan meridian di bawah lukanya bisa terlihat. Namun, Putra Mahkota Ketiga juga melihat pembuluh darah berwarna seperti teratai di beberapa meridiannya. Ki sejati terus mengalir melalui mereka. Tubuh fisik macam apa ini? Putra Mahkota Ketiga tercengang. Aku mempunyai tubuh fisik yang sempurna, dan kebetulan aku bergabung dengan tubuh sejati teratai hitam milik Sang Abadi. Kamu bisa menghancurkan tubuh fisikku dan memutuskan semua meridianku, namun pembuluh darah tubuh sejati teratai hitam sama seperti meridian. Bahkan jika kamu gunakan energi petir besar dunia itu, kamu tidak akan bisa menghancurkan tubuh sejati teratai hitam di tubuhku. Kamu ingin melawanku hanya dengan ini. Aku tidak menyangka kamu bisa menggunakan item Dao. Sekarang, aku akan menggunakan item Dao untuk membunuhmu. Putra Mahkota Ketiga meraung, dukungan item Dao. Tanah bergetar, dan cahaya abadi benda Dao keluar dari tubuhnya, menyebabkan auranya berlipat ganda. Pedang emas di tangannya bergetar karena energi yang meluap. Transformasi darah iblis. Lawannya benar. Dengan tubuh fisik dan luka Sufang saat ini, bahkan jika dia bisa menggunakan benda Dao, dia tidak akan mampu melawan Putra Mahkota Ketiga. Tetapi pada saat ini, aura iblis keluar dari tubuhnya. Itu sangat kejam, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam iblis Dao. Tanduk berdarah menjijikan itu tumbuh dari bahunya sekali lagi. Putra Mahkota Ketiga mengusap matanya. Iblis, benar, iblis sejati. Tapi Sufang, yang telah memasuki kondisi transformasi darah, tidak lagi memiliki pandangan yang dalam. Yang ada hanya cahaya gelap yang jahat. Aku ingin kamu mati. Bertingkah misterius, pedang berdaulat. Tubuh Putra Mahkota Ketiga dibakar dengan Soverein Kiai Temdao. Pedang emas di tangannya bergetar, dan dua pedang energi mirip naga mengelilinginya. Membelanjakan. Saat Putra Mahkota Ketiga menyerbu, dua pedang energi mirip naga itu melintas di depan Sufang dan menebas leher dan kepala Sufang dengan satu gerakan halus. Telapak tangan ilahi raksasa. Dalam kondisi transformasi darah, tubuh Sufang tampaknya telah kembali normal. Benda Dao dan aura misterius melonjak dan menghilang ke lengan kanannya. Suara mendesing. Dengan kecepatan yang lebih cepat lagi, lengan kanannya ditarik ke belakang seperti busur ilahi raksasa. Kemudian, kelima jarinya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Membelanjakan. Bang! Serangan Sufang melewati dua pedang energi mirip naga, dan telapak tangan kanannya mengenai Putra Mahkota Ketiga. 709. Tubuh Putra Mahkota Ketiga bergetar. Kekuatan ilahi yang bukan milik dunia kecil atau bahkan dunia besar berubah menjadi energi telapak tangan. Didorong oleh kekuatan ilahi dari gambar ilahi Jadeanulus, itu dengan paksa menutupi seluruh tubuhnya sampai melahapnya. Matanya merah, dan darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Dia bahkan lebih berdarah daripada Blood Ghost. Dia menatap Sufang dengan tidak percaya. Dia sebenarnya bukan tandingan makhluk fana tanpa nama. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu ke bawah bersamaku. Sepertinya ini adalah satu-satunya pemikiran yang ada di benak Putra Mahkota Ketiga. Saat dia hampir kehilangan kesadaran dari telapak ilahi Herkulean dan kekuatan suci artefak Dao, dia menyalurkan kekuatan terakhirnya ke dalam pelukannya. Pedang emas naga ganda memotong lengan Sufang. Dua aliran darah dan beberapa potongan daging langsung terbang keluar. Ledakan. Putra Mahkota Ketiga kehilangan keseimbangan dan tanpa ampun dikirim terbang. Dari ekspresinya, dia menyesal telah ceroboh. Dia menyesal tidak mengaktifkan pertahanan Dao Artifak. Kali ini, dialah yang menabrak dinding batu. Dia seperti sepotong kulit manusia yang menempel di dinding batu. Bang. Detik berikutnya. Sufang membuka tangannya dan menyerang Putra Mahkota Ketiga. Ketika yang terakhir melihat niat membunuh, dia dengan panik mengaktifkan kekuatan ilahi dari mutiara abadi pemurnian esensi. Namun, kekuatan suci itu tidak mengejutkan. Itu hanyalah lapisan cahaya abadi. Ketika Sufang melihatnya, dia masih meraihnya dengan tangannya. Sebagian besar cahaya abadi hancur, tetapi tidak hilang sepenuhnya. Ledakan. Mungkin bahkan Sufang tidak menyangka akan menerima serangan itu. Itu mungkin tindakan bawah sadar setelah memasuki kondisi transformasi darah. Ini karena dia hanya ingin mengalahkan Putra Mahkota Ketiga. Tanpa sadar, dia benar-benar menggunakan tubuhnya untuk menabrak kekuatan suci artefak dao yang melindungi Putra Mahkota Ketiga. Sepasang tanduk berdarah yang tumbuh dari bahunya tidak menunggu tubuhnya menabraknya. Tanduk berdarah itu seperti taring singa kekerasan artefak dao tertinggi yang dianugerahkan kepada sembilan segmen naga bumi. Dengan suara, pupu, tanduk itu dengan kuat menusuk ke dada Putra Mahkota Ketiga. Apapun pertahanan dao artifak benar-benar hancur oleh tanduk berdarah pada saat ini. Sufang mengambil aura iblis yang mendidih dari buku iblis surgawi dengan kedua tangannya dan tertawa sinis, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Putra Mahkota Ketiga seperti manusia biasa. Tubuhnya dipenuhi luka berdarah. Bahunya tertusuk tanduk berdarah. Aku, aku, pangeran ketiga, sebenarnya dikalahkan oleh orang aneh sepertimu. Darahmu, tandukmu, aku bahkan tidak bisa mengendalikan tubuh dagingku. Saat ki iblis melonjak, harta magis berwarna darah dengan paksa memasuki pikiran pangeran ketiga. Mati. Dia menghentakan kakinya dan menjatuhkan tangannya. Tatapan enggan putra Mahkota Ketiga perlahan memudar karena kesakitan dan keterkejutan. Adapun Sufang, dia saat ini dalam kondisi panas terik. Tubuh fisiknya dan yang bayi akan terbakar pada saat berikutnya. Yuer melepaskan kekuatan ilahi dari dalam celah ilahi miliknya. Selamat, Tuan, karena akhirnya membunuh pangeran ketiga. Untuk membunuhnya, aku terluka parah dan tubuhku hanya pulih sedikit. Aku tidak punya pilihan selain menggunakan transformasi darah sambil mengambil risiko dimangsa oleh mimpi buruk. Pada akhirnya, aku mengalahkan musuh dan mengalahkan diriku sendiri. Aku bisa mengendalikan kekuatan transformasi darah dan mencegah mimpi buruk jahat yang tersembunyi di dalam transformasi darah mengambil alih kesadaranku. Transformasi darah mimpi buruk sebenarnya telah menjadi bagian dari tubuhku. Tidak peduli seberapa parah luka yang dialami tubuhku, sekali. Bahkan jika aku terluka parah, begitu aku memasuki transformasi darah, tubuhku tidak lagi terbagi menjadi meridian, daging, dan darah. Selama saya memiliki darah, saya masih bisa menyerang dan menggunakan sebagian dari kemampuan ilahi saya. Transformasi darah juga secara cerdik menyatu dengan tubuh sejati terate hitam. Kemampuan tubuh sejati terate hitam sungguh tak terbayangkan. Lebih dari 80% meridian dan dagingku dihancurkan oleh energi petir itu. Sebagian besar yang tersisa adalah benang darah terate hitam di tubuhku. Aku tidak berpikir bahwa itu bukan hanya benang darah terate hitam yang ada di tubuhku. Benang darah ini kuat, tapi bisa pulih dalam waktu sesingkat itu. Setelah benang darah terate hitam menyatu, benang tersebut menjadi lebih tebal dari sebelumnya dan memungkinkan ki sejati mengalir. Hal ini memungkinkan saya untuk mencapai transformasi darah mimpi buruk. Dengan keduanya bekerja sama, saya masih bisa bertarung dalam situasi putus asa. Transformasi darah mimpi buruk. Mulai sekarang, tubuh fisiku telah memperoleh kemampuan lain selain lingkaran besar dan tubuh sejati terate hitam. Hal ini memungkinkan tubuh fisiku melampaui sebagian besar kultifator. Membelanjakan. Ci, 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 ci. Melihat sepasang tanduk tajam yang bahkan lebih keras dari kebanyakan artefak sihir kelas raja, kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tiba-tiba, Su Fang dengan senang hati menerima keadaan yang jahat namun tidak jahat ini. Berada dalam kondisi ini membuatnya merasakan kekuatan yang tak terbatas. Dia memutuskan bahwa dia pasti akan mengembangkan transformasi darah mimpi buruk dengan benar di masa depan. Dia akan memperlakukannya sebagai kemampuan ilahi, atau bahkan teknik pengembangan mental. Menekan kesadarannya, dia mengendalikan tanduk darah untuk kembali ke tubuhnya. Kemudian tubuhnya seperti dehidrasi, berubah menjadi bulu tanpa beban apapun. Dengan keras, dia duduk di tanah, hampir pingsan. Untungnya, Yue diam-diam membantu Su Fang menyatu dengan kekuatan abadi dan pil penguat yang, sehingga tubuh fisiknya terus pulih. Delapan meridian yang saya secara tak terduga tidak rusak oleh energi petir yang bukan milik dunia kecil ini. Ini adalah satu-satunya tempat di tubuh saya yang belum rusak. Meridian yang benar-benar luar biasa. Saya pikir mereka hanya digunakan untuk menyimpan kekuatan sembilan matahari, tapi saya tidak menyangka mereka tidak bisa dihancurkan. Pada saat ini, Su Fang Zen merasakan pusing dan ketidakberdayaan, seolah-olah dia akan pingsan. Tapi kemauannya memungkinkan dia untuk menopang tubuhnya. Dia mulai bekerja sama dengan kekuatan ilahi item Dao, memungkinkan tubuh fisiknya pulih dengan cepat. Melihat delapan meridian yang di tubuhnya utuh, dia semakin menantikan untuk mengembangkan transformasi sembilan yang di masa depan. Seberapa tinggikah itu? Yue berkata dengan cemas dalam celah ilahinya, Guru, dengan cedera serius seperti itu, mungkin akan memakan waktu setidaknya beberapa dekade. Bahkan jika Guru memiliki banyak kemampuan fisik, Anda masih memerlukan waktu ini untuk pulih sepenuhnya. Saya tidak perlu berpikir untuk pulih sekarang. Selama saya pulih sedikit, saya akan memiliki kemampuan untuk menyerang dan memadatkan kemampuan ilahi saya. Saya masih harus keluar dan membawa kepala pangeran ketiga untuk menjadikan kekaisaran senyuan itu para ahli menyampaikan. Menguasai. Jangan khawatir. Meskipun aku terluka parah, aku memiliki tubuh sejati teratai hitam. Selain itu, tubuh fisiku telah mencapai kesempurnaan dan aku memiliki kekuatan dewa yang terus-menerus mengisi ulang diriku. Aku akan baik-baik saja. Di masa lalu, aku tidak tahu bahwa tubuh sejati teratai hitam begitu luar biasa. Itu jauh melampaui apa yang aku tahu. Tidak heran anak bintang tujuh bersikeras datang ke wilayah yang lebih rendah untuk berurusan denganku. Baiklah, Guru tidak perlu khawatir. Dengan UR di sini, Guru akan pulih. Lengan kiri kayu penjinak naga milik Guru juga akan membantu Guru pulih setelah menyerap esensi pohon roh labu surgawi. Saya harus mempercepat. Sufang perlahan-lahan membiarkan dirinya tenang. Kedepan, ruang di tengah bumi dipenuhi gas beracun. Itu adalah gas beracun yang familiar dari serangga beracun. Blood right through devil akhirnya menunjukkan kekuatan destruktifnya pada saat ini. Dengan banyaknya serangga darah, jika para ahli itu ceroboh dan digigit oleh mereka, perlahan-lahan mereka akan diracuni sampai mati. Kali ini, bahkan UR tidak bisa melindungiku. Energi tipe petir itu terlalu menakutkan. Bahkan anak bintang tujuh akan setengah mati jika dia terkena. Untungnya, UR, tubuh emas tak terkalahkan, sang daging fetus divine armor, dan tubuh fisikku yang luar biasa mampu menetralkan sebagian kekuatan suci. Kalau tidak, aku akan menjadi tumpukan pasta daging. Pertempuran dengan pangeran ketiga adalah pertempuran paling mendebarkan yang pernah saya alami. Tubuhnya memang berubah dengan kecepatan yang luar biasa. Jika ada kultifator lain dengan kekuatan Grand Elder, mereka memerlukan setidaknya seribu tahun untuk pulih. Jika dia benar-benar terluka seperti Sufang, dia tidak akan bisa duduk. Dia akan pingsan dan tidur selama bertahun-tahun. Butuh setidaknya beberapa dekade baginya untuk bangun. Sekitar dua tahun kemudian, Saudara Fang, Li Haoji membawa Ao Zen dan terbang dengan kekuatan suci item dao miliknya. Dia dipenuhi luka-luka. Ketika dia melihat tubuh Sufang dipenuhi bekas luka, itu adalah pemandangan yang mengerikan, dan dia merasa tidak nyaman di hatinya. Tidak ingin mengganggu Sufang, Li Haoji kembali dan mulai membersihkan para ahli kekaisaran senyuan yang telah disiksa atau dibunuh oleh racun tersebut. Setengah tahun lagi berlalu, daging di dada Sufang telah sembuh. Sebagian besar luka di tubuhnya telah hilang. Sepertinya dia hampir pulih. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Dia hanya membiarkan tubuh fisiknya pulih. Meridian, tulang, dan dagingnya belum pulih satu persen pun. Namun, karena tubuh sejati terate hitam dan perlindungan benda dao, Sufang dapat mengendalikan sebagian kisejatinya. Dia juga telah melahap kekuatan banyak dewa, sehingga dia bisa mengendalikan tubuh fisiknya. Saat tubuhku dihancurkan oleh energi tipe petir, hampir seluruh kisejatiku hilang. Energi yang di delapan meridian yang milikku juga habis. Namun, kisejati yang kupulihkan sudah cukup bagiku untuk menghadapinya. Ahli biasa. Dia dengan keras kepala bangkit dan hampir terjatuh lagi. Dia mengatupkan giginya dan menahannya untuk beberapa saat. Dia tiba di depan jenazah putra mahkota ketiga. Putra mahkota ketiga, pada akhirnya, kamu, putra surga yang agung, dikalahkan oleh manusia biasa sepertiku. Bukan hanya itu, semua milikmu akan menjadi milikku. Misalnya, Soferenki yang kamu kembangkan, intisari dari Kekaisaran Senyuan, dan sumber dunia Kaisar Fana. Suara mendesing. Mayat putra mahkota ketiga tersedot ke dalam tubuhnya. Dia melihat ke bawah dan melihat pedang emas naga ganda telah jatuh ke tanah dan berbenturan dengan batu. Artefak ini lumayan, cocok untuk pagoda 6 Jalan Suanhuang. Putra mahkota ketiga, karena kamu menghancurkan pedang tak berujung milikku, kamu dapat menggunakan pedang emas naga ganda untuk menebusnya. Dia meraih pedang emas itu. Setelah kehilangan pemiliknya, artefak ini tertidur lelap. Ketika Sufang punya waktu, dia akan menggabungkannya dengan pagoda 6 Jalan Suanhuang. Dia berbalik dan perlahan terbang ke langit. Dia mengeluarkan gajah dewa api dan berdiri di punggungnya. Dia perlahan terbang menuju ruang beracun di depannya. Saudara Su. Dia baru saja tiba di pinggiran reruntuhan beracun ketika Li Haoji datang menyambutnya. Lukanya juga sangat serius, tapi jauh lebih baik daripada Sufang. Ketika mereka berdua tiba di tengah, mereka melihat Blood Ghost Rudemon membunuh manusia racun yang sedang berjuang di ambang kematian. Para manusia racun semuanya adalah ahli dari Kekaisaran Shenyuan. Mereka tidak mati di tangan Li Haoji, tapi di tangan Blood Ghost Rudemon. Setelah mereka mati, mayat mereka ditelan oleh Blood Ghost Rudemon. Sufang juga melihat sejumlah besar gas beracun di tubuh Gui-Gui yang mirip dengan Blood Bugs. Gui-Gui bekerja sama denganku untuk menangani para ahli ini. Selama proses tersebut, dia langsung menelan kutu darah dan gas beracun dari kutu darah. Dia menggunakan ini untuk mengendalikan kutu darah dengan cepat. Aku tidak menyangka dia akan menyatu dengan kutu darah. Racun. Sekarang dia melepaskan racunnya sendiri. Kekuatannya hampir sama dengan kutu darah. Li Haoji menunjuk kereruntuhan di sekitarnya. Juga, lihat kereruntuhan di sekitarnya. Ada banyak kutu darah yang mati. Ini semua dibunuh oleh para ahli menggunakan artefak mereka. Awalnya aku mengira serangga ini sangat kuat dan berasal dari gerbang Sianza. Aku tidak menyangka mereka begitu. Sangat lemah. Hanya sebagian kecil dari mereka yang selamat. Serangga beracun di gerbang Sianza memang kuat, tetapi gas beracun mereka lah yang kuat. Mereka sendiri tidak istimewa. Ini adalah hukum Dao Surgawi. Tidak ada seorangpun yang sempurna, dan tidak ada bentuk kehidupan yang sempurna. Jika tidak, hukum Dao Surgawi akan kehilangan keseimbangan dan dibalik oleh bentuk kehidupan itu. Su Fang dapat merasakan bahwa setelah pertempuran berdara ini, hati Daonya telah sedikit berubah. Su Fang tiba-tiba menepuk bahu Su Fang. Saudara Li, kalian tetap di sini. Tunggu setan sejati hantu darah untuk menghadapi manusia racun ini. Kemudian, kalian semua dapat kembali ke permukaan. Saya ingin mengakhiri pertempuran ini. Saya tidak bisa membiarkan pihak saya menderita terlalu banyak korban. Baiklah, aku tidak bisa banyak membantu sekarang. Desir. Gajah Dewa Api membawa Su Fang ke celah batu yang hancur dan terbang lapis demi lapis. 710. Semakin dekat dia ke permukaan, semakin dia mendengar suara gemuruh, memanjang dari atas hingga ke dalam. Gemuruhnya memekahkan telinga. Ketika Gajah Dewa Api mengangkat belalainya, ia meledak menembus lapisan batu dan membubung ke langit, menyebabkan ledakan di sekitarnya. Ketika dia berada di udara, dia melihat sekeliling dan melihat api perang di mana-mana. Dia menggunakan kemampuan alam kesempurnaannya untuk merasakan lingkungan sekitar. Setidaknya ada 100 medan perang di seluruh dunia manusia kaisar. Ada juga beberapa meriam asal ilahi yang ditembakkan di sekelilingnya. Senior. Su Fang mengirimkan surat wasiatnya. Dalam waktu beberapa saat, sesosok tubuh besar terbang. Pertama, penguasa lima racun, lalu Li Zhe Ching, dan sekarang Raja Bulu Hijau. Setelah keempatnya bertemu, Su Fang segera memahami situasinya. Dari dua ahli tak tertandingi kekaisaran Shenyuan, Raja Taihu dan Putra Mahkota Zenhua, satu tewas dan yang lainnya terluka. Raja Taihu dibunuh oleh penguasa lima racun, sedangkan Putra Mahkota Zenhua dikalahkan oleh Li Zhe Ching. Kini, Putra Mahkota Zenhua memimpin para ahlinya untuk melawan dengan gigih. Lebih dari setengah dari 100 ribu pasukan kekaisaran Shenyuan telah terbunuh, dan sepertiga dari 10 ribu ahli di sisinya juga telah gugur. Itu adalah situasi kalah-kalah. Dia juga merasakan bahwa Kaisar Vermilion dan Naga Bumi 9 segmen sedang memimpin goblin besar untuk membunuh pasukan kekaisaran Shenyuan di kejauhan. Jika ini terus berlanjut, perlu waktu untuk mengakhiri pertempuran ini. Untung. Sudah tiga tahun sejak dimulainya serangan diam-diam, dan bala bantuan dari kekaisaran Shenyuan belum tiba. Semuanya masih dalam ekspektasi dan kendali mereka. Senior, aku harus merepotkanmu. Ini adalah Kepala Putra Mahkota ketiga kekaisaran Shenyuan. Setelah memahami situasinya, Su Fang mengeluarkan kepalanya yang berdarah. Itu adalah Kepala Putra Mahkota ketiga. Setelah memberikan kepala kepada penguasa lima racun, Su Fang mulai melepaskan warisan Kaisar Manusia, mengendalikan kekuatan dunia-dunia Kaisar Manusia. Warisan ini dikombinasikan dengan kekuatan dunia berubah menjadi kekuatan ilahi yang tak terlukiskan. Li Zhe Ching dan Raja Bulu Hijau menggunakan kekuatan sihir mereka untuk membantu Su Fang yang kelelahan dan terluka, menyebarkan kekuatan suci ini ke seluruh dunia Kaisar Manusia. Sekitar satu jam kemudian, dengan bantuan kedua ahli tersebut, surat wasiat Su Fang menyebar ke seluruh medan perang. Dia bisa melihat para ahli di sisinya dan para ahli dari Kekaisaran Senyuan. Su Fang mengangguk. Senior. Penguasa lima racun mengangkat Kepala Putra Mahkota ketiga dan membiarkannya melayang perlahan di udara. Itu menyatu dengan kekuatan ilahi dunia yang dikendalikan Su Fang. Seketika, kepala yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah seperti klon. Penguasa lima racun mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Saat ini, mereka berempat bekerjasama untuk menyebarkan pesan di dunia Kaisar Manusia tanpa perlindungan penghalang. Para ahli Kekaisaran Senyuan, dengarkan. Kalian semua mengenali kepala ini, kan? Ini adalah eksistensi tertinggi di hati kalian, Putra Mahkota ketiga Kekaisaran Senyuan. Dia telah dibunuh oleh pewaris Kaisar Manusia, Su Fang. Kedua pelindung Kekaisaran Senyuan, tetua kiri dan kanan, juga mati di tangannya. Jika kamu terus melawan dan mendengarkan perintah Putra Mahkota Zen Hua, kamu hanya akan mati. Jika Putra Mahkota Zen Hua menginginkannya mati, kami akan segera membantunya, tapi apakah layak bagimu untuk mengikutinya dan mati sia-sia? Kamu perlu melihat kenyataan dengan jelas. Bahkan Putra Mahkota pun mati di tangan kita. Apa yang bisa kamu lakukan? Aku harap kamu berhenti dan berhenti melawan. Yang mati berikutnya bukanlah kamu, melainkan Putra Mahkota Zen Hua. Penguasa Lima Racun bekerja sama dengan Su Fang untuk menghadapi dunia. Dengan penggunaan dunia, suara itu menyebar ke setiap sudut. Kepala Putra Mahkota ketiga juga melayang di udara medan perang. Su Fang tiba-tiba memandang ketiga ahli itu. Putra Mahkota Zen Hua itu akan melarikan diri. Dia tidak bisa. Li Zhe Ching mengaktifkan kecepatannya yang luar biasa dan melepaskan artefak dao miliknya untuk terbang ke langit. Anak Nakal Raja Bulu Hijau berubah menjadi wujud binatangnya dan memberi isyarat kepada penguasa Lima Racun dan Su Fang untuk berdiri di punggungnya. Mereka seperti gunung raksasa saat mereka berteleportasi ke depan. Hua 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 di kedalaman dunia manusia kaisar. Tiba-tiba, lebih dari seribu ahli kekaisaran senyuan terbang ke galaksi dalam keadaan yang menyedihkan. Pemimpinnya adalah Putra Mahkota Zen Hua. Namun, bisakah kecepatannya dibandingkan dengan Green Feather King? Li Zhe Ching pertama kali terbang dari langit. Bersama dengan Raja Bulu Hijau, Putra Mahkota Zen Hua segera menunjukkan ekspresi gelisah dan ketakutan. Dia tetap memimpin ahlinya untuk melarikan diri. Su Fang meraum di langit. Putra Mahkota Zen Hua, kamu hanya berpikir untuk melarikan diri sekarang. Jika kamu menyerah sekarang, aku akan memberimu jalan keluar. Raja Markis Agung sudah mati, begitu pula tetua kiri dan kanan. Kepala Putra Mahkota ketiga telah jatuh, dan hanya kamu yang tersisa. Huff. Putra Mahkota Zen Hua mengabaikannya dan terus melarikan diri bersama para ahlinya. Lihat aku. Pedang jiwa Raja Surga, dengan kekuatan artefak Dao, artefak Dao masih dapat melakukan perjalanan di galaksi tanpa perlindungan batas dunia. Dia masih keras kepala. Tanpa menunggu Li Zhe Ching bergerak, Raja Bulu Hijau tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan aura pedang pancaran abadi seukuran manusia. Sebuah batu abadi tertanam di tubuh pedang, dan itu langsung berteleportasi beberapa kali lebih cepat. Belenggu apapun pada bentuk kehidupan di galaksi tidak dapat menghentikan artefak Dao. Ini karena artefak Dao sudah berada di atas dunia kecil. Ah. Kekuatan Putra Mahkota Zen Hua tidak sebanding dengan tetua kiri dan kanan atau Putra Mahkota ketiga, namun perbedaannya paling banyak hanya pada satu poin. Dia merasakan ancaman mengerikan datang dari belakang. Ketika dia berbalik dan melihat artefak Dao terbang, dia tidak mau menyerah. Dia mengeluarkan Azure Dragon Halbert dan menggunakannya untuk membelah artefak Dao di depan ribuan mata. Dentang. Mendering. Di langit, aura kedua artefak Dao bentrok terlebih dahulu. Segera setelah itu, kedua artefak itu bertabrakan di langit berbintang seperti meteorit yang bertabrakan, meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Azure Dragon Halbert itu langsung hancur. Pedang Jiwa Raja Surga menembus langit berbintang dan menggunakan artefak Dao raksasa untuk melepaskan cahaya pedang tanpa batas, membelenggu putra mahkota Zen Hua di langit. Batuk. Green Feather King terbatuk dan mengeluarkan suara teredam. Su Fang dan penguasa lima racun merasakannya dan bertanya dengan cemas. Raja Raja Wali menggelengkan kepalanya. Raja ini baik-baik saja. Dia hanya menggunakan artefak Dao terus-menerus dan menghabiskan jiwa Yang dan Ki sejati. Kalian semua, menyerahlah. Li Zhe Ching datang ke sisi Heaven Monarch Soul Sword dan melihat ribuan ahli di bawah. Dia melepaskan kekuatan ilahi artefak Dao dan menuangkannya. Ketika para ahli itu melihat putra mahkota Zen Hua langsung ditekan oleh artefak Dao, mereka semua terkejut secara fisik dan mental. Jika mereka masih berani mengambil tindakan, bukankah mereka akan mendekati kematian? Mereka semua tercengang. Li Zhe Ching memandang putra mahkota Zen Hua yang terjebak oleh cahaya Dao pedang jiwa Raja Surga. Kamu sangat kuat. Bahkan tetua agung dari vaksi besar itu tidak sekuat kamu. Su Fang mengangguk pada penguasa lima racun. Senior, biarkan semua orang melihat pemandangan ini. Yang terakhir segera mengeksekusi kemampuan mistik absolutnya. Sebuah pemikiran menyatu dengan kekuatan ilahi warisan dunia Su Fang. Adegan ini juga berubah menjadi tiruan dan terbang ke berbagai medan perang di dunia kedaulatan manusia. Putra mahkota Zen Hua, kekuatanmu masih kalah dengan putra mahkota ketiga. Apakah kamu ingin mengikuti jejaknya? Kamu mungkin adalah putra mahkota, tetapi kamu hanyalah putra baptis kaisar senyuan dan bukan putra kandung putra mahkota ketiga. Dari segi bakat dan kekuatan, putra mahkota ketiga sebenarnya tidak sebaik Anda, tubuhnya memiliki kekuatan dari keabadian kekaisaran senyuan yang naik ke dunia besar. Su Fang datang ke sisi Heaven Monarch Soul Sword dan menatap putra mahkota Zen Hua yang belum menyerah. Jika kekaisaran senyuan benar-benar menghargaimu, mengapa mereka tidak memberimu lebih banyak sumber daya dan wewenang? Jika mereka mengasuhmu seperti cara mereka mengasuh putra mahkota ketiga, kamu pasti sudah melampaui putra mahkota ketiga. Benarkan. Huff, pemenangnya mengambil segalanya. Aku, putra mahkota Zen Hua telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Akankah aku tunduk pada musuh? Putra mahkota Zen Hua tidak tergerak. Su Fang sangat sabar. Bagaimana dengan bawahan di belakangmu? Bagaimana dengan para penggarap kekaisaran senyuan di dunia kedaulatan manusia? Tidak apa-apa jika kamu mati, tapi bagaimana dengan mereka? Mereka akan mengikutimu, tetua kiri dan kanan, Raja Markis Agung, dan para putra mahkota ketiga. Jika Anda benar-benar pemimpin yang baik, Anda harus memikirkan mereka, bukan? Lize Ching melihat sikap putra mahkota Zen Hua dan sangat tidak senang. Nak, kenapa kamu membuang-buang energimu padanya? Kamu bisa muncul sekarang dan menggunakan warisan penguasa manusia. Kita akan bekerja sama dan mengaktifkan artefak dao untuk turun ke medan perang. Pasukan kekaisaran senyuan akan mampu melawan. Dalam waktu kurang dari sebulan, artefak dao akan mampu memusnahkan pasukan yang jauh lebih kuat dari sekarang. Kamu dengarkan, inilah kenyataannya. Menurutmu berapa lama mereka bisa melawan? Aku belum pernah ada sebelumnya, tapi sekarang, aku bisa menggunakan kahlian ilahi dunia dan warisan penguasa manusia. Aku bisa membiarkan para senior bekerja bersama-sama dan aktifkan artefak dao untuk membunuh orang di luar angkasa. Bahkan harta Dharma tingkat raja dapat membunuh orang di luar angkasa, apalagi artefak dao. Anda harus sangat jelas tentang betapa kuatnya artefak dao. Ya Tuhan. Pertahanan dan baju besi emas putra mahkota Zen Hua tiba-tiba hancur oleh raungannya yang tak berdaya. Rambutnya acak-acakan saat dia melihat bima sakti yang luas dari dalam artefak dao. Seorang jenius surgawi, seorang jenius yang tiada taranya, tidak dapat meninggalkan dunia kecil ini. Jika kamu benar-benar ingin sukses, jika kamu benar-benar ingin menyelamatkan orang-orang ini, segera perintahkan mereka untuk tunduk. Kamu juga sama. Selanjutnya, aku bisa memberimu artefak dao saat itu juga. Su Fang masih dengan sabar membujuknya. Kamu pasti sudah familiar dengan artefak dao ini. Artefak ini berasal dari Putra Mahkota ketiga. Namanya adalah Mutiara Abadi Pemurnian Yuan. para kaisar kekaisaran senyuan yang naik ke dunia yang lebih besar ke alam yang lebih rendah. Mereka menghargai yang ketiga. Putra Mahkota sangat hebat. Sayangnya, Putra Mahkota ketiga memiliki sumber daya dan dewa yang diam-diam membantunya, tetapi dia masih belum bisa menjadi seorang jenius. Bukan tidak adil baginya untuk mati di tanganku. Saya yakin begitu Anda mendapatkan Yuan Refining Immortal Pearl, kamu pasti bisa mengalahkan kaisar senyuan yang kamu sembah. Lebih penting lagi, kamu bisa menyelamatkan bawahanmu, kan? Putra Mahkota, setuju saja. Kami, kami tidak menyalahkanmu. Terlebih lagi, kekaisaran benar-benar tidak memperlakukanmu dengan baik. Kalian berdua adalah putra Mahkota, jadi mengapa istanamu tidak berada di kota kekaisaran? Mengapa belum ada di kota kekaisaran? Bukankah kaisar memintamu untuk membantunya? Beberapa ahli juga membujuk putra Mahkota Senhua. Nak, kamu benar-benar berubah. Kamu bisa menggunakan hatimu untuk menghadapi musuh, membujuk musuh, dan mengakhiri perang. Inilah yang seharusnya dimiliki seorang pemimpin. Green Feather King kembali ke tubuh aslinya dan tiba-tiba menatap Su Fang dengan tatapan kagum. Penguasa lima racun memberinya acungan jempol. Peng King, anak ini kini telah menjadi sosok yang bisa memimpin suatu wilayah sendirian. Dia juga melampaui orang tua seperti kamu dan aku. Junior masih harus banyak belajar. Saya hanya berharap usaha junior tidak sia-sia. Su Fang rendah hati. Dia tetaplah seorang kultifator biasa yang tidak setajam pangeran sue, seng panjang umur, atau huang lingyao. Kerendahan hati adalah perwujudan dari hati yang kuat. Hal ini dapat membuat orang tetap tenang dan fokus pada kultifasi. Semakin besar prestasi mereka. Setiap orang demi dirinya sendiri dan surga mengambil bagian paling belakang. Saya, Putra Mahkota Zen Hua, ada di sini hari ini. Saya tidak akan pernah berhubungan lagi dengan Kekaisaran Zen Yuan. Saya bukan lagi Putra Mahkota Zen Hua. Putra Mahkota Zen Hua tiba-tiba berkata dengan suara penuh belas kasih. Dia segera membungkuk pada Su Fang. Satu-satunya orang yang bisa membuatku tunduk adalah Kekaisaran Zen Yuan. Aku juga diberi gelar Putra Mahkota dengan nama keluarga yang sama dengan keluarga Kekaisaran. Tapi aku bukan lagi Putra Mahkota. Mulai sekarang, aku akan mengikuti nama belakang tuanku. Saya Su Zen Hua. Tindakannya menyebabkan ribuan ahli di belakangnya sangat terkejut. Mereka tidak mengira Putra Mahkota Zen Hua akan berubah begitu cepat. Penguasa lima racun mengacungkan jempol pada Su Zen Hua. Bakat. Su Fang juga menyadari bahwa dia telah meremehkan Putra Mahkota Zen Hua ini. Dia segera melambaikan tangannya. Su Zen Hua, karena kamu telah menjadi anggota keluarga suku, dengarkan perintahku. Keluarkan dekrit kepada semua penggarap Kekaisaran senyuan bahwa mereka tidak akan lagi menolaknya. Iya. Su Zen Hua segera mengaktifkan Jimat Rune. Dengan Ki Kaisar yang mengejutkan, dia mengirimkan segel satu demi satu. Dia mengeluarkan suara agung yang tak tertandingi. Semuanya dengarkan perintahku. Jangan lagi melawan. Istirahat dan atur ulang. Terima penyerahanmu. Jika kamu terus melawan, kamu hanya akan berakhir seperti Putra Mahkota ketiga. Jangan lupa untuk membaca 批ón menyerahanmu. Terima kasih. Tidak weakness. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.